Ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera Shalom Om Swastiastu Namo budaya Bapak Ibu sekalian Alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat bisa berkumpul untuk melakukan knowledge sharing cars dengan topik yang sangat menarik yaitu mengenai IT Pak Pindiarto mohon daftar acaranya di pasang Pak Indra jadi acaranya sebagai berikut KSK ke-41 dengan topik Rekam Medis Elektronik Hansa ya Rekam Medis Elektronik Hansa kita tahu kita wajib semua rumah sakit untuk melaksanakan Rekam Medis Elektronik pada akhir tahun ini dan Hansa ini luar biasa sekali membagikan secara free of charge ya jadi patut untuk kita berikan acungan jempol jadi acaranya adalah saya membuka acara ini dengan sebagai moderator kemudian karena dokter jual ini belum muncul saya akan membacakan doa kemudian sambutan dari ketua eksekutif Kars Bapak Dokter-Dokter Sutoto MK Sviskua kemudian topik acara satu jam dari 1945 dari 1945 sampai jam 24.05 Rekam Medis Elektronik dari Hansa yang di dari rumah yayasan SIM rumah sakit Hansa Indonesia kemudian lanjutkan dengan tanya jawab 30 menit kemudian penutup penutup oleh ketua eksekutif Kars doa mungkin dokter Joni atau saya dan inilah acara marilah Bapak Ibu sekalian seperti biasanya acara di Kars kita buka dan tutup dengan doa agar menjadi berkah berkah bagi Kars berkah bagi semua berkah bagi rumah sakit berkah bagi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh doa ini akan saya bawakan dalam agama Islam mohon yang bukan beragama Islam dapat menyesuaikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan Naimin hamdan syakirin Hamdai waafini amahu wa yukafi wa mazidah Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yang balili jalali wajikal karimi wazimi zultonik Ya Allah Ya Rabbana Hanya kepada-amulah kami bersimpul dan hanya kepada-amulah kami memohon Ya Allah, sungguh ilmumu adalah luar biasa Ya Allah, dan curahkanlah banyak ilmu kepada kami Sebagai tolambul ilmi Ya Allah, sehingga kami dapat meningkatkan diri terus Sehingga kami siap untuk hidup seribu tahun lagi Ya Allah, berikanlah ilmu yang luar biasa Sehingga kami, bangsa Indonesia Dapat mempunyai kelebihan dibanding bangsa-bangsa yang lain Sehingga Kars dapat membantu rumah sakit-rumah sakit Di seluruh Indonesia Untuk dapat mencapai tingkat tertinggi di dunia Tingkat internasional dan penghargaan dunia yang lain Ya Allah, berikanlah kepada Kars selalu terobosan yang inovatif Berikanlah selalu keindahan dari penampilan Keindahan dari pribadi Keindahan dari perilaku Ya Allah, sehingga kami menjadi sahabat Bagi semua rumah sakit yang ada di Indonesia Ya Allah, berikanlah kepada kami selalu petunjukmu Mengenai jalan yang lurus Ya Allah, berikanlah kepada narasumber Kesehatan dan semoga ilmunya yang luar biasa Yang dibagikan secara cuma-cuma Kau berikan penghargaan yang tersendiri Ya Allah Dan kau bangunkan tempat yang indah Untuk mereka nanti di janahmu Ya Allah Amin, amin Selanjutnya silakan Bapak Ketua Eksekretif Kars Bapak Dr. Stoto M. Kesvi Skuang untuk pembuka acara ini Amin, persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat malam Bapak Ibu semuanya Beserta knowledge sharing kars yang saya hormati Saya cintai dan saya banggakan Puji syukur kita panjatkan Kehadirat ilahi rohbi Malam hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Sehingga kita semuanya dapat mengikuti Knowledge sharing kars Yang kita adakan dua minggu sekali Setiap jumpat malam Dan dimulai dari jam 7.30 Malam hari ini Topiknya sangat spesial Karena mengenai reka medik elektronik Dan pembicaranya Lebih super spesial lagi Pak Pindiarto Eskom MMRS Beliau ini adalah Yang menginisiasi menciptakan SIM elektronik Untuk rumah sakit seluruh Indonesia Yang mau memakainya secara free Ini luar biasa Dan beliau sudah Mendevelop ini Seingat saya Saya mengenal beliau sekitar tahun 2016 Jadi sudah lama Sudah 7 tahun Dan segini SIM ini semakin lama Semakin mantap Dan selalu diupdate Dengan Standar agritasi juga Jadi harapannya Tentu saja Tentu saja Malam ini Akan Mendatangkan manfaat Bagi Seluruh dunia Perumah sakitan Sebab Sebagaimana kita ketahui Sudah keluar Permengkes 24 tahun 2022 Tentang medical record Dimana pasal 3 nya Mewajibkan Setiap Fasian Kes Jadi setiap Fasian Kes Bukan hanya rumah sakit Untuk menyelenggarakan Reka medis Elektronik Jadi Fasian Kes Berarti tempat Praktek Mandiri Dokter Dokter gigi Puskesmas Klinik Rumah sakit Apotek Laboratorium Kesehatan Balik Fasian Kes Lain Termasuk Telemedisin Juga wajib Untuk Reka medis Elektronik Dan kita Lihat di pasal 45 Itu Seluruh Fasian Kes Harus Menyelenggarakan Reka medis Elektronik Sesuai dengan Ketentuan Permengkes Ini Paling lambat 31 Desember Tahun 2023 Jadi Kita juga Sambil Mengingatkan Teman-teman Di Fasian Kes Untuk Segera Gerak cepat Mengaplikasikan Reka medis Elektronik Batas waktunya 31 Desember 2023 Kalau sampai Terlambat Barangkali Ada risiko-risiko Yang harus Ditanggung Oleh Teman-teman Rumah Sakit Yang kita Tidak tahu Baik Jadi Terima kasih Pak Windy Telah berkenan Pak Windy Ini sudah Dua kali Bicara Sebelumnya Pada waktu Sebelum pandemi Juga sudah pernah Tapi karena kita Melihat Sekarang Jadi semakin Dibutuhkan oleh Rumah Sakit Maka kita Mengundang kembali Pak Windy Arto S.G.M.R.S. Untuk Kembali Bicara Termasuk Bagaimana Perkembangan Terakhir Dari SIM-nya Ini Saya lihat Juga Pak Johnny Sudah hadir Moga-moga Pak Johnny Sudah sehat Pak Johnny Sudah sehat Sehat Kembali Dr. Johnny Dan Baiklah Mari kita Buka Acara Malam Hari ini Dengan Perucapan Bismillahirrahmanirrahim Saya Kembalikan Pak Hany Ya terima kasih Pak Toto Marilah Kita Memasuki Acara Yang paling penting Acara utama Dengan Pembicara Tunggal Bapak Windyato S.G.M.M.R.S. Mohon CV-nya Diputarkan Terima kasih Luar biasa Pak Windy Kami persilahkan Pak Windy Waktunya Satu jam Nanti kita akan Lanjutkan dengan Tanya-jawab 30 menit Kami persilahkan Sudah terlihat Sama Ya Tolong Tadi Slides Slides Dibesarkan Lagi Alhamdulillah Terima kasih Semua Kepada Teman-teman rumah sakit Kepada KARS Yang memfasilitasi Untuk malam ini Untuk Menginformasikan Kepada Teman-teman Seluruh Rumah sakit Seluruh Indonesia Mengenai Sistem yang Kami kembangkan Yaitu Simeras Kanca Yang Bapak-Ibu Semua Bisa Download Langsung Di Web kita www.iaski.org.id www.iaski.org.id Untuk Simeras Kanca ini Sudah kita Sediakan Di sini Untuk link Download Yang Di dalamnya Itu Nanti Bapak-Ibu Bisa juga Mendownload Untuk tutorial Baik Pengembangan Modul-modul Yang ada Di dalamnya Maupun Standar-standar Yang digunakan Di dalam Menggunakan Simeras Kanca Seperti itu Untuk Simeras Kanca Sendiri Itu Dikembangkan Di bawah Naungan Yayasan Simeras Kanca Indonesia Jadi Kami Bentuknya Bukan berupa PT Tetapi Berupa Yayasan Yang merupakan Pengurusnya Adalah Teman-teman Dari rumah sakit Juga Untuk Teman-teman Di YASKI Ini Itu Ada Pak Adri Cewiwaha Ini Honor Dari RS Simpangan Depok Terus Kemudian Ada Pak Kosmantolo Semana Dari RS Juhanda Kuningan Kemudian Ada Pak Agus Budiono Dari Karanganyar Atau Dari Dinkus Karanganyar Kemudian Ada Dr. Salimulyana Dari Kerawang Dr. Seiful Imam Yang merupakan Direktur Klinik Panasya Caruban Kemudian Ada Mas Haris Dari RS Bayangkara Nganjuk Kemudian Juga Ada Pak Edi Dari RS Bayangkara Tulung Agung Ini Adalah Pengurus Yang ada Di YASKI RS Kanjah Indonesia Dan Saya Sendiri Sebagai Pengembang Dan Juga Pemilik Lisensi Dari RS Kanjah Indonesia Bapak Ibu Semua Untuk RS Kanjah Ini Sebenarnya Kita Sudah Kembang Jauh Juhari Dari Tahun 2010 Yang Kita Kembang Selama Tiga Tahun Awal Dikembangkan Itu Di RS Satwa Yogyakarta Terus Kemudian Mulai Kita Rilis Sebagai Sebuah Produk Open SOS Tahun 2013 Dan Karena Memang Perkembangannya Lumayan Cepat Sehingga Kita Mengadakan Kodernasional Tahun 2016 Yang Kita Putuskan Untuk Membuat Sebuah Organisasi Yang Memang Sampai Saat Ini Kita Sediakan Berupa Forum Telegram Yang Kemudian Kita Bentuk Yayasannya Tahun 2017 Simeras Kanja Ini Dikembangkan Dengan Semangat Open SOS Atau Sumbernya Terbuka Dan Dikembangkan Secara Komunitas Nah Komunitasnya Itu Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Seluruh Pengguna Simeras Kanja Itu Selalu Diarahkan Untuk Selalu Bekerja Sama Atau Juga Saling Tolong Menolong Dalam Proses Implementasi Simeras Kanja Baik Di Wilayah Mereka Ataupun Secara Komunitas Ikut Di Dalam Forum Beberapa Teman-teman Di Daerah Itu Mereka Membuat Forum Sendiri Yang Biasanya Berapa Hari Sekali Atau Semua Sekali Mereka Saling Diskusi Membahas Perkembangan Teknologi Informasi Yang Pastinya Sangat Cepat Sekali Karena Memang Regulasinya Akhir-akhir Ini Bisa Berubah Dalam Hitung Dalam Hitungan Bulanan Jadi Tiap Baru Baik Dari Sisi Kemenkes Maupun Dari Sisi BPJS Sehingga Untuk Memudahkan Konsolidasi Kita Buat Hidup Dari Forum Kemudian Hasilnya Akan Dibagi Kembali Ke Dalam Forum Tersebut Seperti Itu Bapak Ibu Untuk Aplikasinya Seperti Itu Ini Ada Link Download Terus Kemudian Kita Menyediakan Workshop Yang Biasanya Kita Buat Dalam Satu Tahun Sekitar Empat Kali Dan Kebetulan Untuk Agustus Backshock Kita Sediakan Di Bali Sekitar Tanggal 23 Agustus Membahas Tentang Rekam Medisi Elektronik Dan Satu Sehat Karena Sudah Dekat Dengan Penghujung Akhir Tahun Ini Nanti Di Bulan Agustus Silahkan Dibuka Di Web Kemudian Untuk Teman-teman Rumah Sakit Biasanya Ada Pertanyaan Kalau Kami Pengit Pendampingan Bagaimana Ini Sudah Kami Sediakan Di Bagian Pendampingan Bapak Ibu Pendampingan Itu Pada Dasarnya Tidak Harus Dari Yayasan Kami Yang Mendampingi Boleh Saja Pendampingan Itu Dilakukan Oleh Rumah Sakit Terdekat Yang Memang Sudah Menggunakan Simeras Kanja Hanya Saja Saratnya Adalah Bapak Ibu Di Rumah Sakit Tidak Boleh Menggunakan Vendor Dalam Artian Bapak Ibu Silahkan Sediakan Tenaga IT Atau Minimal Penanggung Jawab Tidak Harus IT Bisa Perawat Bisa Rekam Medis Atau Yang Lain Yang Nantinya Akan Kami Ajari Jadi Prosesnya Ada Transfor Conolet Dari Profes Sotting Termasuk Sampai Proses Develop Kami Ajari Banyak Teman-teman Di Kita Yang Dia Merupakan Seorang Apoteker Dia Bisa Menjadi Atau Ikut Membantu Di Tim IT Atau Ada Juga Dokter Yang Dulu Memang Hanya Praktek Sekarang Malah Seringnya Ikut Membantu Dalam Proses Development Yang Ada Di SEMRS Kanja Seperti Itu Untuk Biayanya Kita Mengikuti Standar Dari Menteri Keuangan Untuk RSUD Atau Untuk RSUD Dan RS Swasta Bisa Juga Menggunakan Sesuai Dengan Kemampuan Anggaran Yang Ada Di Rumah Sakit Masing Ini Materi Materi Atau Cara Pendampingan Yang Dari Kami Tapi Biasanya Karena Memang Lut Yang Ada Di Yaisasen Kami Itu Sangat Tinggi Biasanya Kami Rekomendasikan Untuk Belajar Ke IT Atau Rumah Sakit Terdekat Dari Rumah Sakit Yang Pengen Menggunakan Seperti Itu Yang Pertama Adalah Untuk Pengembangan SEMRS Kanja Itu Secara Pengembangan Kita Mengacu Kepada KMK Nomor 0107 Menkes 1423 2022 Yang Mengatur Masalah Metadata Rekamides Jadi Ini Ada Standar Minimal Yang Memang Diwajibkan Atau Harus Ada Di Dalam Sistem Informasi Dengan Tebitnya KMK Ini Juga Secara Otomatis Nanti Baik Itu Puskesmas Klinik Maupun Rumah Sakit Mau Tidak Mau Harus Mengikuti Data Yang Ada Di Sini Karena Nanti Ada Pengiriman Data Ke Satu Sehat Sebagai Informasi Bahwa Untuk Saat Ini BPJS Sedang Mengembangkan E-care Yang Secara Data Bisa Jadi Akan Sangat Mirip Dengan Satu Sehat Jadi Nanti Bapak Ibu Data Di Rumah Sakit Yang Biasanya Selama Ini Membuat Klaim Untuk Ke BPJS Di Scan Kemudian Di Upload Atau Di Bawah Nanti Kedepannya Itu Tidak Akan Dan Juga Servernya Kemengas Seperti Itu Seperti Itu Kemudian Biasanya Yang Menjadi Pertanyaan Adalah Sebuah Produk Open Source Apakah Aman Untuk Digunakan Seperti Itu Untuk Simeres Kanjendiri Itu GitHub Kita Sediakan Di GitHub Simeres Kanjah Jadi IT Bapak Ibu Semua Itu Bisa Langsung Mendelur Dan Mengembangkan Yang Harus Bapak Fahami Bahwa Aplikasi Ini Besifat Free Dan Open Sources Sehingga Dari Sisi Keamanan Itu Wajib Dibedakan Antara Satu Rumah Sakit Satu Dengan Rumah Sakit Yang Lain Sehingga Setiap Rumah Sakit Yang Menggunakan Simeres Kanjah Itu Kami Wajibkan Untuk Mengatur Atau Mengganti Kunci Enkripsi Dari Aplikasinya Ya Secara Deflot Simeres Kanjah Sudah Dienkripsi Untuk Pengaturan Sebagai Contoh Disini Saya Tunjukkan Simeres Kanjah Dari Pengaturannya Untuk Pengaturan Pengaturan Yang Terkait Dengan BPJS Kemudian Integrasi Dengan Bihak Ketiga Seperti Kemen Kes Atau Yang Lain Itu Semuanya Kami Enkripsi Seperti Ini Tetapi Kunci Enkripsinya Ini Masih Menggunakan Default Dari Bawaan Simeres Kanjah Dan Kami Mensarankan Setiap Rumah Sakit Untuk Memodifikasi Kunci Enkripsinya Sehingga Tidak Bisa Dibuka Dari Rumah Sakit Yang Lain Kemudian Yang Harus Bapak Ibu Fahami Bahwa Aplikasi Atau Simeres Itu Bukan Hanya Simeres Kanjah Saja Tetapi Semua Aplikasi Itu Yang Berbasis Koneksi Kita Menyebutnya Sebagai Apa Namanya Oscillator Oscillator Itu Seperti Ini Bahwa Posisinya Untuk Oscillator Atau Pertukaran Data Itu Secara Sistem Itu Dibagi Menjadi Tujuh Layer Pesik Fisikal Data Link Network Transport Session Presentation Dan Application Sim RS Itu Pada Posisinya Sebuah Aplikasi Itu Hanya Di Level 7 Jadi Biasanya Ada Tim Pertanyaan Bagaimana Keamanan Dari Sistem Informasi Nah Yang Harus Bapak Ibu Pahami Bahwa Dalam Teknologi Informasi Yang Terkait Dengan Jaringan Ataupun Yang Lain Itu Dibagi Menjadi 7 Layar Sedangkan Aplikasi Seperti Sim RS Kanja Atau Sim RS Yang Lain Itu Hanya Pada Tataran Aplikasi Ya Pada Tataran Aplikasi Masih Ada Sisi Keamanan Yang Lain Bisa Jadi Dari Sisi Aplikasi Kita Sudah Sangat Bagus Atau Sudah Sangat Secur Tetapi Bisa Jadi Dari Layar Yang Lain Itu Tidak 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 Atau Belum Terlalu Aman Sebagai Contoh Dari Network Dari Jaringan Yang Ada Di Rumah Sakit Bisa Bisa Nggak Dari Jaringan Yang Ada Di Rumah Sakit Pasien Masuk Itu Langsung Mensekan Atau Mengecek IP Yang Ada Di Server Atau Yang Lain Seperti Misalnya Presentation Atau Session Seperti Itu Jadi Ada Tujuh Layer Yang Teman Teman Harus Pahami Sehingga Keamanannya Jangan Hanya Menyerahkan Dari Sisi Aplikasi Layer Yang Lain Ini Juga Nanti Silahkan Lalu Dari Level Aplikasi Tetapi Bisa Juga Dari Level Yang Lain Juga Untuk Simeras Kanja Ini Sudah Kita Kembangkan Dari 2010 Dan Memang Simeras Kanja Itu Tidak Menempatkan Diri Hanya Sebagai Sebuah Aplikasi Yang Bersifat Rekam Medisi Elektronik Tetapi Lebih Dari Itu Ya Karena Aplikasi Simeras Kanja Didesain Dengan Tujuan Dia Menjadi Sebuah Framework Atau Menjadi Sebuah Desen Kerangka Manajemen Rumah Sakit Sehingga Kita Sediakan Dari Level Depan Atau Dari Registrasi Sampai Ke Level Back End Atau Dari Sisi Keuangan Untuk Simeras Kanja Sendiri Ini Kita Buat Karena Posisinya Rekam Medisi Elektronik Itu Merupakan Bagian Dari Proses Untuk Mempercepat Alur Pelayanan Sehingga Banyak Yang Kita Sambungkan Seperti Di Dalamnya Adalah Untuk Perhitungan Mutu Lama Pelayanan Kalau Dulu Teman-teman Di Rumah Sakit Itu Ketika Dia Menghitung Lama Pelayanan Di Bagian Farmasi Dia Bingung Caranya Sehingga Teman-teman Rumah Sakit Banyak Mencatat Dalam Kertas Dia Dicatat Jam Berapa Saja Pasien Itu Dilayani Di Farmasi Kemudian Ada Juga Berdukas Yang Mencatat Kapan Persep Itu Keluar Dari Poli Atau Dengan Cara Yang Lain Sehingga Di Akhir Periode Mereka Saling Mencocokkan Dan Menghitung Mutu Pelayanan Yang Pasti Dengan Model Seperti Itu Akan Dibutuhkan Banyak Orang Tetapi Dengan Menggunakan Model Elektronik Karena Datanya Langsung Diresepkan Oleh Dokter Sehingga Dia Tercatat Dari Awal Persepan Itu Dimulai Jam Berapa Kemudian Ketika Dipanggil Itu Pasiennya Dipanggil Jam Berapa Seperti Itu Sehingga Akan Bisa Dihitung Dari Posisi Pasien Datang Sampai Pasien Itu Diresepkan Sampai Dipanggil Itu Membutuhkan Waktu Berapa Jam Berapa Menit Dan Berapa Detik Nah Saya Tampilkan Dulu Secara Overview Bapak Ibu Semua Baru Nanti Kita Coba Ke Alur Ya Insya Allah Kalau Misalnya Nanti Dibutuhkan Mundur Waktunya Atau Nambah Juga Tidak Masalah Agar Bisa Pembahasannya Lebih Tuntas Untuk Simeras Kanja Kurang Lebih Di Kita Itu Ada Sekitar 950 Menu Untuk Setiap User Nanti Kami Biasanya Meminta Setiap Rumah Sakit Itu Untuk Usernya Per Orang Jadi Jangan Dibuat Per Departemen Tapi Per Orang Sehingga Akses Antara satu Dengan Yang Lainnya Menjadi Berbeda Dan Ada Keperluan Dari Kita Untuk Mengirim Ke data Center Kemenkes Maupun Ke data Center BBJS Yang Itu Ditandai Atau Sebagai Identifikasinya Itu Menggunakan Nomor KTP Pegawai Atau Dokter Yang Menginput Nah User Itu Nanti Menggunakan Kode Yang Kami Konversi Menjadi Nick Yang Nanti Dicocokkan Dengan Data SISD MK Dari Kemengkas Dan Akan Masuk Ke Server Nya Mereka Untuk User Sendiri Itu Diatur Di Menu Set User Dengan Menu Seperti Ini Kurang Lebihnya Terus Kemudian Bisa Disetting Secara Personal Kurang Lebihnya Ada 964 Menu Untuk Terbaru Kurang Lebihnya Seperti Ini Bapak Ibu Sehingga Akses Per Orang Itu Berbeda Saya Tampilkan Dulu Menu Dari Depan Sampai Terakhir Bapak Ibu Di Menu Yang Pertama Kita Dari A Sampai T Untuk Di Bagian A Itu Digunakan Untuk Tahapan Pelayanan Baik rawat Jalan Kemudian Farmasi Maupun Sampai Ke Poli Untuk Fiturnya Kurang Lebih Seperti Ini Termasuk Bapak Ibu Nanti Teman-teman Dokter Ketika Melakukan Permintaan Di Dalam Poli Untuk Rawat Inap Itu Sudah Kami Sedihakan Ada Permintaan Rawat Inap Jadi Permintanya Tidak Menggunakan Kertas Lagi Tetapi Sudah Menggunakan Elektronik Yang Nanti Akan Berbunyi Di bagian Admisi Sebagai Informasi Bahwa Ada Yang Meminta Permintaan Rawat Inap Sama Halnya Dengan Jadwal Operasi Itu Sudah Tidak Menggunakan Kertas Tapi Elektronik Yang Nanti Begitu Diminta Oleh Bagian Poli Ataupun Rawat Inap Akan Langsung Tampil Di Dalam Dashboard Yang Ada Di Bagian Ruang Operasi Ataupun Di Depannya Ya Seperti Itu Terus Kemudian Ada Permintaan Laboratorium Baik Patologi Anatomi Patologi Klinis Maupun Mikrobiologi Kemudian Termasuk Untuk Diet Termasuk Nanti Perhitungan Mutu Dietnya Itu Sudah Kita Atau Kami Sediakan Dari CMRS Kemudian Termasuk Perkiraan Biaya Rawat Inap Jadi Pasien Masuk Rumah Sakit Kita Bisa Identifikasi Berdasarkan General Konsen Itu Bahwa Rumah Sakit Harus Menginformasikan Berapa Perkiraan Yang Nanti Atau Dikeluarkan Selama Pasien Menginap Itu Nanti Bisa Dari Sini Jadi Bisa Kita Identifikasi Berdasarkan Diognosa Asalkan Sudah Pernah Nanti Bisa Ditampilkan Data Simulasinya Dengan Nilai Tertinggi Berapa Nilai Terendah Berapa Kemudian Juga Bisa Kita Integrasikan Dengan Inas Bigis Sehingga Ini Nanti Bisa Menjadi Bagian Dari Bagian Cash Manager Untuk Bisa Dikomunikasi Ikan Kepada Teman-teman Penanggung jawab Di menu Bagian B Ini Input Data Untuk Rawat Jalan Yang Berbasis Barcode Seperti Itu Terus Kemudian Di Bagian C Ini Kami Sediakan Untuk Bapak Ibu Di Bagian Manajemen Rumah Sakit Di Dalam Termasuk Ada Jadwal Pegawai Kemudian Rekam Kehadiran Termasuk Pengajuan Cuti Nanti Juga Langsung Dari Sime Kepegawian Yang Di Dalamnya Termasuk Nanti Untuk Penggajian Yang Sifatnya V for Service V for Service Dan Sistemnya Remun Berbasis Index Ini Index Yang Ada Di Sime Kanja Menggunakan 11 Index Ini Fitur Untuk Penggajian Ya Seperti Itu Terus Kemudian Untuk Data-data Kepegawaian Seperti Dokter Ataupun Perawat Ataupun Yang Lain Itu Nanti Ketika Nanti Dibutuhkan Dalam Proses Akreditasi Data-data Personalnya Yang Sudah Discan Dan Di Upload Nanti Bisa Dibuka Kembali Terus Kemudian Untuk Riwayat Penghargaan Riwayat Penelitian Riwayat Pendidikan Maupun Riwayat Jabatan Itu Sudah Kita Sediakan Kemudian Untuk Membantu Proses Akreditasi Bapak Ibu Itu Sudah Kita Sediakan Yang Disini Untuk Peristiwa K3 Atau Kecelakaan Kerja Karyawan Jadi Sudah Kita Sediakan Termasuk Nanti Analisa Atau Dashboard Yang Dibutuhkan Untuk Di Bagian K3 RS Terus Kemudian Di Kita Untuk Di Bagian Audit Mutu Atau Audit PPI Juga Sudah Kita Sediakan Sebagaimana Terlihat Di Layar Bapak Ibu Itu Ada Audit Kepatuan APD Audit Cuci Tangan Medis Sampai Di Bagian Bawah Nanti Ada Audit Bundle PAP Termasuk Di Dalamnya Ada Audit Fasilitas Kebersihan Tangan Dan Lain-lain Ini Adalah Di Bagian Menu Yang C Terus Kemudian Di Menu Yang B Itu Sudah Kita Sediakan Untuk Di Bagian Formasi Termasuk Riwayat Obat Alkes Atau Kartu Setok Terus Kemudian Sampai Penggunaan Obat Dan BHP Sehingga Bapak Ibu Bisa Melacak Obat Yang Ada Di Rumah Sakit Sudah Digunakan Oleh Siapa Saja Termasuk Sudah Langsung Terlihat Di Sini Terus Kemudian Sampai Ke Bagian Bawah Termasuk Obat Atau Barang Yang BHP Yang Sudah Tidak Bergerak Dalam Periode Tertentu Itu Sudah Kita Sediakan Sehingga Bisa Menjadi Masukan Untuk Direktur Atau Management Ketika Ada Dalam Periode Tertentu Obat Itu Sudah Tidak Digenakan Oleh Dokter Sehingga Manajemen Bisa Mengambil Keputusan Mengkonfirmasi Kepada Dokter Agar Obat Tersebut Bisa Digunakan Terus Kemudian Juga Disini Ada Menu Untuk Terasas Inventory Barang Non-medis Pembelian Barang-barang Yang Sifatnya BHP Tapi Dia Tidak Bersifat Medis Seperti Kertas Tisu Dan Yang Lain Nanti Bisa Bapak Ibu Masukkan Datanya Disini Termasuk Riwayat Kartu Stok Dan Juga Sirkulasinya Untuk Barang Dapur Juga Sudah Kami Sediakan Bapak Ibu Karena Dia Sesuatnya Fast Moving Ini Sudah Kita Sediakan Untuk Pengadaan Khusus Di bagian Dapur Untuk Pengelolaan Aset Inventaris Bapak Ibu Sudah Kami Sediakan Termasuk Penerimaan Barangnya Terus Pemeliharaannya Terus Kemudian Data Inventarisnya Dan Lain-lain Termasuk Di Dalamnya Pemeliharaan Gedung Juga Ada Untuk Teman-teman Di bagian Cash Link Itu Sudah Kami Sediakan Di Dalamnya Dari Pemakaian Air PDAM Pemakaian Air Tanah Sampai Nanti Ke Bagian Pest Control Terus Kemudian Untuk Parkir Juga Sudah Kami Sediakan Kemudian Untuk Pengelolaan Logbook Dari Dokter Dan Perawat Nanti Bisa Dibuka Dari Sini Termasuk Pembagian Jasa Medis Ada Harian Dokter Ada Bulanan Dokter Harian Paramedis Bulanan Paramedis Dan Juga Nanti Sampai Ke Pembagian Jasa Medis Bagian Sifatnya Free Service Ataupun Yang Disusutkan Menggunakan Konversi Proporsi Atau Relative Value Unit Cost Termasuk Pembayaran Pembayaran Dari Kasir Atau Menggunakan Transfer Atau EBC Atau Yang Lain Terus Kemudian Untuk Teman-teman Di Bagian Rekam Medis Dan Juga Di Bagian Mutu Ini Adalah Menurut Di Rekam Medis Meliputi Atau Berupa Surveillance Rawat Jalan Kemudian Sepuluh Besar Penyakit Kemudian Kunjungan Rawat Jalan Dan Kunjungan Rawat Inat Terus Kemudian Ada Sensus Kemudian Laporan RL Walaupun Belum Semuanya Kita Masukkan Terus Kemudian Ada Lama Pelayanan Lama Pelayanan Rawat Jalan Dari Pasien Datang Sampai Biling Butuh Waktu Berapa Menit Atau Berapa Jam Kemudian Lama Pelayanan Apotek Lama Pelayanan Radiologi Lama Pelayanan Laboratorium Lama Pelayanan Poli Dari Pasien Registrasi Sampai Kemudian Ditangani Oleh Dokter Itu Membutuhkan Waktu Berapa Jam Terus Kemudian Lama Operasi Dan Sebagainya Untuk Data Hice Juga Sudah Kita Sediakan Disini Termasuk Laporan Borlos Terus Kemudian Kartu Indek Penyakit Kemudian Laporan Tahunan IRJ Untuk Kelengkapan Pengisian Data Sudah Kita Mulai Kerjakan Karena Berbasis Elektronik Sudah Kita Sediakan Yang Namanya Status Data RM Yang Nanti Dia Kemudian Ada Laporan Tahunan Penolakan Anjuran Medis Sampai Pemeriksaan Fisik Rawat Jalan Perpenyakit Sudah Kita Sediakan Untuk Di bagian Keuangan Bapak Ibu Di Simeras Kanja Itu Yang Dianut Adalah Accrual Base Dia Dari Pasien Datang Sampai Pulang Sudah Langsung Terjurnal Termasuk Di bagian Penerimaan Yang Nanti Langsung Menjadi Daftar Hutang Langsung Akan Masuk Dan Pemasukan Lain Lain Masuk Di Sini Termasuk Nanti Integrasi Dengan Beberapa Bank Terus Kemudian Pembayaran Jasa Medis Dokter Kemudian Laporan Keuangan Yang Berupahan Raja Labaruki Dan Perubahan Modal Terus Kemudian Disimeras Kanja Sudah Bisa 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 Bapak Ibu Ke V Klaim Terus Kemudian Bisa 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 Terintegrasi Dengan Satu Sehat Kemeng Kas Dan Beberapa Teman-teman Kita Sudah Banyak Yang Mulai Integrasi Dengan Data Satu Sehat Kemeng Kas Untuk Rekam Medis Elektronik Yang Tersedia Di Dalam Simeras Kanja Bapak Ibu Untuk Rekam Medis Elektronik Ini Di Simeras Kanja Itu Posisinya Itu Tidak Lebih Dari 20 Atau 30 Persen Di Simeras Kanja Jadi Porsinya Tidak Lebih Dari 30 Persen Dan Sebenarnya Fiturnya Tidak Terlalu Banyak Ini Adalah Fitur-fitur Yang Ada Disimeras Kanja Dari Aswan Keperawatan Terus Kemudian Aswan Gizi Kemudian Ada Screening Nutrisi Bapak Ibu Terus Kemudian Ada Awal Keperawatan Umum Kemudian Awal Keperawatan Pasien Kebidanan IGD Dan Lain-lain Termasuk Nanti Data Triase Hasil Pemeriksaan USG Yang Nanti Bisa Kita Integrasikan Dengan PACS Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Tidak Perlu Beli PACS Yang Harganya 500 Juta Sampai 2 Miliar Simeres Kanja Sudah Menyediakan Sebuah Produk PACS Yang Dia Bersifat Free Yang Bernama Ortansi Dan Langsung Bisa Diintegrasikan Ke Dalam Aplikasi Simeres Kanja Seperti Itu Terus Kemudian Ada Penilaian Tambahan Pasien Geriatri Penilaian Tambahan Bunuh Diri Kemudian Penilaian Pasien Keracunan Kemudian Catatan Observasi Baik Di Bagian IGD Kemudian Di Bagian Rawat Inap Kebedanan Postpartum Kemudian Monitoring Reaksi Transklusi EWS Juga Sudah Kita Sediakan Baik Untuk Pasien Pediatrik Atau Anak Kemudian Dewasa Kemudian Untuk Pasien Obstetri Terus Kemudian Untuk Keselamatan Tilik Bedah Di Bagian Ruang Oka Sudah Kita Sediakan Seperti Checklist Operasi Check-in Anestesi Timeout Sebelum Insisi Check-out Sebelum Menutup Luka Dan Juga Checklist Post Operasi Terus Kemudian Untuk Checklist Kriteria Masuk HCU Dan ICU Juga Sudah Kita Sediakan Kemudian Penilaian Resikus Jatuh Dari Anak Lansia Geriatri Dan Juga Neonatus Sudah Kita Sediakan Terus Kemudian Untuk Screening MPP Sudah Kita Sediakan Di CMRS Seperti itu Ini Adalah Untuk Rekam Medis Elektronik Terus Kemudian Ada Juga Transpusi Darah Dari Darah Diambil Sampai Nanti Diekstrak Dan Menjadi Stok Darah Terus Kemudian Daspor Daspor Yang Bisa Bapak Ibu Gunakan Untuk Monitoring Mengambil Kebijakan Berupa Grafik Atau Berupa Data Ringkasan Atau Sumeri Ini Daspor Daspor Yang Ada Di Simeras Kanja Terus Kemudian Untuk Surat Masuk Keluar Bapak Ibu Masuk Di Sistem Termasuk Nanti Surat-surat Keterangan Sakit Kemudian Surat Keterangan Bebas Narkoba Dan Lain-lain Termasuk Untuk Sebagai Pengganti Persetujuan Medis Di Simeras Kanja Menyediakan Dia Mengikuti PP 71 Tahun 2019 Sebagai Pengganti Tanda Tangan Itu Tidak Harus Tersertifikasi Bisa Juga Non Tersertifikasi Dan Simeras Kanja Sudah Menyediakan Alternatifnya Bagi Rumah Sakit Yang Pengen Menggunakan Tanda Tangan Yang Tersertifikasi Lewat BSRE Simeras Kanja Sudah Sudah Mendapatkan Stratifikat Untuk Bisa Blitzing Ke BSRE Bagi Rumah Sakit Yang Berupa RSUD Sudah Terintegrasi Dan Sudah Bisa Terdaftar Ke BSN Atau BSRE Nanti Bisa Kami Integrasikan Dengan Simeras Terus Kemudian Untuk Yang Simeras Kanja Sendiri Nanti Kita Sebagai Pengantinya Menggunakan Ambil Foto Atau Ambil Muka Atau Ambil Biometrik Pasien Yang Nanti Akan Disimpan Kedalam Database Kita Seperti ini Seperti Persetujuan Umum Persetujuan Rawat Inap Persetujuan Pendendaan Pelayanan Sampai Nanti Penolakan Anjuran Medis Masuk Disini Terus Kemudian Sudah Kita Sediakan Juga Untuk Manajemen Perpustakaan Kemudian Toko Minimarket Yang Ada Di Rumah Sakit Kemudian Pengelolaan CSR Resetat Sotakoh Kemudian Pengaturan Yang Ada Di SimRS Kanja Ini Tadi Adalah Fitur-fitur Yang Kami Sediakan Di Dalam SimRS Bapak Ibu Ini Hanya Sebagai Overview Saja Dan Pembahasan Malam Ini Membahas Tentang Rekam Medis Elektronik Akan Saya Dimukan Dari Pasien Datang Sampai Kemudian Pasien Pulang Dari Sisi Rekam Medis Seperti Itu Bapak Ibu Saya Mulai Disimeras Kanja Untuk Registrasi Dimulai Dari Depan Terus Kemudian Pasien Itu Bisa Dimasuk Ke Nomor RM Di Sini Atau Biasanya Disekan Kalau Dia Memiliki Kartu Terus Kemudian Di Kita Ada Notifikasi Bapak Ibu Untuk Menandai Pasien Dan Kebetulan Pasiennya Ada Notifikasi Seperti Ini Bisa Kita Masukkan Untuk Berbagai Macam Hal Misalnya Kita Menemui Pasien Yang Bermasalah Sehingga Untuk Screeningnya Itu Terbaca Dari Posisi Pasien Ketika Dia Melakukan Pendaftaran Akan Langsung Keluar Notifikasi Dari Sisi Layar Yang Ada Di Tempat Bagian Registrasi Dokternya Saya Pilih Kemudian Polinya Saya Pilih Kemudian Saya Simpan Untuk Pasien Yang Dia Pernah Datang Tapi Tidak Membawa Kartu Dan Si Pasien Lupa Nomor RM Dari Sini Bisa Langsung Kita Cari Saya Masukkan Sebagai Contoh Disini Ada Robi Alamsah Kemudian Saya Simpan Karena Dia Masih Di Rawat Inap Saya Cari Paramita Rahmadani Untuk Pasien Yang Dia Baru Ini Tinggal Saya Klik Tombol Baru Bapak Ibu Saya Isi Kemudian Datanya Bisa Langsung Saya Cetakkan Kartunya Untuk Backgroundnya Biasanya Kosongan Dan Biasanya Hanya Ada Dari Sisi Nama Nomor RM Atau Yang Lain Karena Dari Background Biasanya Sudah Disediakan Dari Vindor Kartunya Ini Di Bagian Registrasi Kalau Yang Lain Nanti Bisa Dilihat Disini Ada Berbagai Macam Penuh Yang Bisa Digunakan Seperti Identitas Tampilkan Kalau Misalnya Sudah Tidak Aktif Lebih Dari 5 Tahun Selama Menggunakan Sinar Skanja Atau Mau Dimasukkan Catatan Untuk Si Pasien Tersebut Itu Juga Nanti Bisa Dimasukkan Disini Sebagai Identifikasi Atau Screening Ketika Awal Masuk Sehingga Kita Bisa Melihat Masalah Si Pasien Tersebut Pasien Yang Sudah Masuk Di Bagian Registrasi Biasanya Oleh Petugas Registrasi Itu Dibuatkan Surat-surat Di Dalamnya Termasuk Adalah Untuk Bukti Register Bukti Register Ini Yang Nanti Akan Dibawa Kemana Saja Di Setiap Bagian Di Rumah Sakit Ini Nanti Dimina Untuk Menunjukkan Bukti Register Tersebut Dan Si Pasien Nanti Sudah Tidak Membawa Resep Sudah Tidak Lagi Membawa CPPT Yang Mereka Bawa Hanya Bukti Register Untuk Mengantri Di Setiap Bagian Entah Itu Di Poli Entah Itu Di Bagian Farmasi Atau Di Bagian Kasir Seperti Itu Untuk Kebutuhan Administrasi Yang Lain Tadi Surat-surat Disini Bisa Dilihat Ada Banyak Persetujuan Penolakan Tindakan Atau Penolakan Anjuran Medis Kalau Misalnya Nanti Dia Dibuat Di Bagian Depan Itu Bisa Langsung Dilakukan Tetapi Biasanya Aksesnya Tidak Diberikan Ke Bagian Administrasi Seperti Itu Ini Di Bagian Registrasi Terus Kemudian Pasien Nanti Akan Masuk Ke Bagian Rawat Jalan Jadi Begitu Registrasi Dapat Bukti Si Pasien Itu Tinggal Menunggu Di Depan Poli Sambil Menunggu Panggilan Dari Dokter Si Pasien Nanti Itu Akan Dilakukan Asesmen Oleh Perawat Dan Dipanggil Untuk Interface Di Bagian Perawat Kurang Lebihnya Seperti Ini Nanti Tergantung Nurstesen Itu Akan Dikunci Per Poli Ataukah Dia Terpusat Beberapa Poli Ditangani Oleh Satu Nurstesen Nanti Di Bagian Dokter Ataupun Poli Ini Saya Buka Semua Ini Sebagai Contoh Saja Seperti Itu Untuk Pasien Nanti Akan Dipanggil Oleh Perawat Ini Bisa Dilihat Di Sini Antriannya Akan Terlihat Di Sini Kemudian Akan Dipanggil Oleh Perawat Perawat Memanggil Dengan Menggunakan Suara Seperti Biasa Karena Posisi Datang Asesmen Biasanya Pasien Diminta Untuk Melapor Ke Bagian Asesmen Sehingga Dicari Di Sini Ada Pun Untuk Dokter Nanti Pemanggilan Kita Menggunakan Menu Antrian Masuk Poli Dan Nanti Dihubungkan Dengan Dashboard Pemanggilan Pasien Untuk Si Perawat Sendiri Nanti Begitu Dia Dipanggil Dari Sini Tinggal Dibuka Terus Kemudian Oleh Perawat Ini Dimasukkan Awal Keperawatan Dimasukkan Antara Awal Keperawatan Atau Asuhan Ulang Jika pasien yang pertama kali datang Itu yang diisi adalah awal keperawatan Jika dia datang pada kunjungan kedua Itu yang diisi adalah pada bagian asuhan ulang atau berupa swap DPMK nya tertulis bahwa untuk asuhan awal itu pas pertama kali datang Atau satu bulan setelah kunjungan pertama Nanti bisa dilihat terlebih dahulu Untuk asuhan awal keperawatannya Itu kurang lebih tampilannya seperti ini Diisi oleh petugas Kemudian tanda-tanda vitalnya apa Ini untuk mempercopat Saya asal saja memasukkannya Terus kemudian keluhan utama Terus riwat penyakit dahulu Riwat penyakit keluarga Riwat pengobatan Ataupun riwat alergi dimasukkan Terus kemudian fungsional Riwat psikosoial dan lain-lain Terus kemudian untuk masalah keperawatan Bagi rumah sakit yang dia memiliki master sendiri Nanti bisa dibuatkan masternya Di master awal keperawatan Sehingga nanti tinggal dicari Menggunakan keyword yang ada di bagian bawah Dan tinggal disimpan Terus kemudian kalau mau dicetak Kurang lebih tampilannya seperti ini Penilaian awal keperawatan Rawat jalan secara interface Tampilannya seperti ini Tapi biasanya teman-teman yang sudah jalan elektronik Seperti di RS Hosana Cikarang Atau RS Handayani Lampung Atau di RS Haji Kamino Lampung W kanan itu dia sudah tidak menggunakan Kertas lagi Jadi langsung elektronik Biasanya sebagaimana diketahui bahwa Petugas di lapangan itu Alangkah lebih baiknya Sebelum melangani pasien Itu dilihat terlebih dahulu Riwat perawatannya Riwat perawatannya itu bisa dilihat Pada riwat pasien yang ada di atas ini Terus kemudian nanti akan terlihat Dia sudah berkunjung beberapa kali Termasuk riwat swabnya Dia juga sudah masuk Terus kemudian riwat perawatan Baik yang sekarang Ataupun yang terdahulu Nah kalau misalnya terdahulu Sudah ada hasil radiologi Hasil laboratorium Ataupun yang lain Datanya akan terlihat di sini Secara penuh Seperti ini Ini tadi kita baru mengisi Aswan awal keperawatan Sehingga yang di bagian atas Yang kelihatan Baru aswan awal keperawatan Kemudian petugas Kalau misalnya dia Mau memasukkan Tindakan Tindakannya bisa langsung dimasukkan di sini Kemudian dicari Misalnya EKG EKG biasanya dilakukan oleh perawat Atau yang Atau bidan Terus kemudian Misalnya ada hekting Atau yang lain Nanti bisa langsung disimpan dari sini Ini untuk tindakan yang dilakukan Oleh perawat Terus kemudian Kalau ada swab Swabnya dimasukkan di sini Saya masukkan Misalnya Anjas Marah Seperti ini Bapak Ibu Kalau dia pernah berkunjung sebelumnya Itu Begitu login Si petugas akan kelihatan di sini Terus kemudian Untuk swab Itu nanti bisa langsung dari sini Diklik Kalau dia sudah pernah melakukan tindakan sebelumnya Sudah pernah memasukkan datanya Data sebelumnya bisa di copy seperti ini Jadi begitu ditekan Akan terisi Jadi dokter tidak terlalu banyak mengetik atau menulis Atau petugas tidak terlalu banyak mengetik atau menulis Dari yang sebelumnya Itu bisa digunakan kembali Seperti itu Terus kemudian Kalau misalnya mau tetap ditulis Bisa di sini ditulis Seperti biasa Dilanjutkan untuk aswan ulang Kemudian disimpan Datanya akan masuk di bagian bawah yang ada di sini Ini keuntungan dari rekamer elektronik Salah satunya adalah itu Jadi Data tidak perlu dimasukkan secara berulang Atau tidak perlu melakukan pekerjaan yang berulang-ulang Itu tinggal langsung dipilih Dan kemudian disimpan Untuk aswan ulang Misalnya Ditemukan tanda-tanda yang dia Misalnya Ada resiko jatuh Resiko jatuhnya Oleh petugas itu bisa dimasukkan di sini Di sebelah kiri ini Tampil banyak menu Karena saya menggunakan admin utama Nanti ketika Bapak Ibu sudah mengatur haksesnya Di sebelah kiri ini hanya akan terlihat Hak akses berdasarkan Hak akses per orangnya Jadi tidak akan sebanyak ini Sebagai contoh Misalnya untuk pasien Anak Atau polianak Misalnya Bisa jadi yang keluar hanya di sini adalah resiko jatuh untuk anak Seperti itu Kemudian hasil pemeriksaan USG di sini Terus kemudian Screening nutrisi Screening nutrisi yang dilakukan oleh perawat Nanti juga langsung dimasukkan di sini Terus kemudian Kalau misalnya ada Penilai Tambahan seperti berlaku kerasan Atau pasien tambahan geriatri Juga langsung bisa dimasukkan di sini Kurang lebihnya seperti itu Untuk di bagian keperawatan Terus Kemudian pasien dipersilahkan Duduk kembali Oleh Perawat Kemudian tinggal menunggu Panggilan dari dokter Untuk di ruang dokter Menu yang akan digunakan juga sama Yaitu menu di bagian rawat jalan yang ada di sini Terus kemudian dipolinya Itu nanti dihubungkan dengan Antrian Berupa Antrian Pasien Pasien Yang kurang lebih Secara tampilan Itu tampilannya seperti ini Untuk antrian yang ada di Simereskanja Ini adalah bawaan default Ya adalah bawaan default Saya buatkan terlebih jadwal Terlebih dahulu jadwalnya Ini jadwal di hari Jumat Agar kelihatan Nah ya itu Nadia Saya ganti dengan Jumat ya Ini adalah default bawaan kancel Bapak Ibu Kalau dirasakan Nanti ada masalah dengan masalah Apa namanya Hak pasien Atau privasi pasien Nanti silahkan disesuaikan Dengan kebutuhan rumah sakit masing-masing Nanti bisa dihiden dari sisi namah Sehingga yang tampil adalah Nomor urut pemanggilan Dan juga nomor billingnya Ya ini hanya sampling saja Nanti bisa disesuaikan Di rumah sakit masing-masing Untuk dokternya Nanti ketika dia mau memanggil pasien Dari yang ada di sini Ini tinggal di klik kanan Bapak Ibu Kemudian antri Masuk poli Ketika di klik antri masuk poli Secara otomatis Nanti akan bunyi Ya Nanti akan bunyi Antrian seperti ini Terlihat nomornya Terus kemudian nomor billingnya Kelihatan Nah pasiennya kemudian Masuk ke dalam Ruangan dokter Dari ruangan dokter Kemudian dokter Pada kolom pertama Itu ditekan Spasi Terus kemudian Kemudian dari sini Dokter Nanti akan melihat Riwayat yang sudah Dimasukkan oleh perawat Berupa tadi Asuhan awal Keperawatan Atau swabnya Kalau dari Saran dari kami Silahkan Yang memang sudah Diisi oleh perawat Dan misalnya Isiannya Menurut dokter sama Ya dokter Tidak perlu mengetik Ulang kembali Ya cukup melihat Dari apa yang sudah Dimasukkan oleh perawat Seperti halnya Tanda-tanda vital Kalau misalnya Perawat sudah memasukkan Untuk dokter Nanti tidak usah Memasukkan tanda-tanda vitalnya Kenapa kok Seperti itu Karena data Yang dimasukkan oleh Dokter maupun perawat Nanti akan dikirim Ke data senternya Kemenkes Untuk tanda-tanda vitalnya Dan juga untuk Clinical Impression Atau assessmentnya Khawatir saya Itu nanti akan Terkirim Dua kali untuk Tanda-tanda vitalnya Jadi misalnya Tadi sudah dimasukkan Perawat 30 menit kemudian Dipanggil dokter Nanti Dua-duanya akan terkirim Oleh Dengan Dua praktisi Yang berbeda Jadi saran kami Cukup dimasukkan Salah satu saja Kalau misalnya Sudah dimasukkan Perawat Dokter cukup lihat Dari apa yang sudah Dimasukkan oleh Perawat Seperti itu Nah untuk Medisnya sendiri Aswan awal medis Kalau dia pertama kali Masuk atau pertama kali Datang Bisa dilihat dari sini Yang sudah tersedia Di simitas kanca Ada dari Medis IGD Sampai di bagian bawah Ada geriatri Terus kemudian Untuk tampilannya Kurang lebihnya Seperti ini Ini nanti sesuai Dengan user login Ini karena saya Posisi sebagai Admin utama Sehingga Saya bisa memilih Data dokternya Ini Saya masukkan Kemudian saya Simpan Untuk isiannya Nanti Secara tampilan Kurang lebihnya Seperti ini Bapak Ibu Mengikuti Sesuai dengan Standar Metadatanya Terus kemudian Kalau pasien datang Pada kunjungan kedua Atau ketiga Atau yang lain Dokternya Itu nanti Kalau misalnya Dia pernah datang Bisa menggunakan Data swap Yang sudah pernah Dimasukkan sebelumnya Seperti ini Kalau misalnya Mau diketik Juga dipermisilahkan Saran kami Untuk plan Itu tidak usah Diisi Karena kita sudah Elektronik Sehingga Plannya nanti Akan terisi Secara otomatis Saat dokter Itu Memasukkan Data resep Seperti ini Ini Saya simpan Bapak Ibu Ini Alur yang ada Di simereskan Jaya Bapak Ibu Nanti Alur ini Bisa Bapak Ibu Terapkan Untuk sistem Atau simeres Yang bukan Dari simereskan Jaya artinya Bapak Ibu Cukup lihat Alurnya Jika nanti Memang merasa cocok Dengan alur Yang ada di sini Bisa di develop Sistem yang lain Mengikuti alur Yang ada di sini Ini hanya Sebagai gambaran Bagi rumah sakit Yang sudah jalan Seperti di RS Susana sekarang Yang memang Dia sudah Full Non kertas Jadi sudah elektronik Bapak Ibu Bisa dibanding Kesana Terus Kemudian Bapak Ibu Untuk Di bagian dokter Sendiri Nanti bisa Menggunakan Prescribing Di sebelah sini Ada yang namanya Input resep Untuk input resep Di sini Bapak Ibu Dokter Kalau pas pertama Kali Menginputkan Bisa langsung Dari sini Kalau misalnya Nanti dirasa Resepnya sama Dokter bisa Menggunakan menu Kopi resep Yang ada di sini Ini ada menu Namanya Kopi resep Yang sudah ada Di sini Bisa langsung Dikopi Dan kemudian Langsung Disimpan Saat disimpan Di sini Secara otomatis Di bagian Farmasi Itu nanti Akan langsung Bunyi alarmnya Sehingga Waktu tunggu Itu nanti Akan langsung Disimpan Ke dalam Sistem Nah itu Tadi Untuk Kopi resep Atau resep Yang sudah Dimasukkan Sebelumnya Untuk resep Baru Saya lanjut Di sini Tadi Saya masukkan Misalnya Ibu Provine Ini Saya masukkan Sepuluh Terus Kemudian Saya masukkan Aturan Pakek Boleh Diketik Secara manual Seperti ini Atau digeser Ke kanan Mengambil Dari data Master Terus Kemudian Amrudipin Sama Saya masukkan Terus Misalnya Sepuluh Juga Ini Saya masukkan Dua Kali Satu Saya ketik Manual Untuk Obat Disimeraskan Dibagi Menjadi Dua Ada Yang Sifatnya Umum Dan Ada Yang Dia Sifatnya Racikan Nah Untuk Racikan Yang ada Di sini Di bagian Bawah Kita Sediakan Ada Tombolnya Terus Kemudian Saya berikan Nama Misalnya R1 Metode Raciknya Bisa Diambil Dari Sistem Dari Sini Misalnya Menggunakan Puyar Nanti Metode Raciknya Bisa Ditambahkan Sendiri Kemudian Dokter Minta 14 Racikan Ya 14 Racikan Puyar Terus Aturan Pakainya Nanti Tinggal Dipilih Aturannya Menggunakan Apa Atau Diketik Manual Juga Bisa Terus Kemudian Untuk Racikan Disimeraskan Itu Bisa Langsung Dimasukkan Jumlah Obat Sebagai Contoh Saya Masukkan Disini Ada Adona Langsung Dimasukkan Jumlahnya Disini Boleh Seperti Ini Atau Bisa Juga Disini Ada Asentan Tablet Yang Satu Tabletnya Itu Berisi 70 Miligram Dokter Inginnya Setiap Bungkusnya Itu Mengandung 57 Miligram Sehingga Ketika Digeser Itu Akan Langsung Menampilkan Berapa Yang Dibutuhkan Dan Yang Ternyata Yang Dibutuhkan Disini Adalah 11,4 Tablet Atau Bisa Juga Dengan Cara Seperti Ini Ada Acrios 50 Miligram Dokter Pengennya Perbungkus Ini Dalam 14 Bungkus Perbungkus Mengandung 2 Per 3 Tablet Sehingga Ketika Digeser Yang Dibutuhkan Adalah 9,3 Tablet Menjadi Seperti Ini Akan Keluar Secara Otomatis Kemudian Disimpan Secara Otomatis Ini Nanti Ketika Kita Tampilkan Untuk Si Pasien Tersebut Nanti Akan Terisi Seperti Ini Jadi Ada Resepnya Akan Terisi Secara Otomatis Ketika Tadi Disimpan Resepnya Jadi Untuk Plan Si Dokter Tidak Perlu Mengetik Karena Sudah Langsung Otomatis Dari Resep Kemudian Kalau Misalnya Dokternya Menginginkan Ada Permintaan Lab Permintaan Labnya Juga Langsung Bisa Dimasukkan Dari Sini Ini Ada Permintaan Laboratorium Dimasukkan Indikasi Ataupun Informasi Tambahan Terus Kemudian Dipilih Disini Untuk Apa Pemiksaan Laboratoriumnya Kemudian Disimpan Terus Kemudian Kalau Ada Permintaan Radiologi Permintaan Radiologinya Juga Sama Dari Sini Terus Kemudian Dipilih Terus Kemudian Dimasukkan Informasi Tambahan Dan Indikasinya Saya Klik Tombol Simpan Ini Tadi Merupakan Yang Dilakukan Oleh Dokter Begitu Disimpan Baik Bagian Resep Laboratorium Maupun Radiologi Secara Otomatis Nanti Di Bagian Terkait Baik Di Bagian Laboratorium Radiologi Dan Farmasi Dia Akan Bunyi Alarm Menandakan Ada Permintaan Dari Dokter Yang Ada Di Bagian Poli Ini Tadi Yang Dimasukkan Terus Kemudian Saya Masukkan Beberapa Satu Sample Lagi Akan Nanti Terlihat Dari Sisi Antriannya Saya Masukkan Disini Simpan Terus Kemudian Saya Masukkan Juga Permintaan Laboratorium Saya Pilih Semua Terus Kemudian Saya Masukkan Juga Untuk Permintaan Radiologinya Begitu Disimpan Ini Tadi Bapak Ibu Nanti Untuk Teman Teman Di Bagian Farmasi Untuk Memvalidasi Oba Dari Permintaan Dokter Dia Menggunakan Menu Yang Ada Di Sini Ada Menu Farmasi Kemudian Ada Yang Namanya Daftar Resep Dokter Tadi Dimasukkan Tiga Kali Resep Satu Lewat Yang Kopi Resep Dua Dimasukkan Secara Manual Seperti Itu Terus Kemudian Untuk Antrian Farmasi Dia Juga Akan Terintegrasi Dengan Antrian Apotek Yang Secara Tampilan Itu Kurang Lebih Seperti Ini Saya Tampilkan Terlebih Dahulu Untuk Di bagian Farmasi Ini Dia Juga Nanti Terintegrasi Dengan Tekan Medik Ini Adalah Bunyi Alarm Bapak Ibu Bunyi Alarm Di bagian Farmasi Saat Ada Dokter Yang Melakukan Permintaan Dan Nanti Disini Akan Menjadi Satu Atau Keluar Tanggal Jam Persepan Kemudian Tanggal Validasi Dan Tanggal Penyerahannya Secara Otomatis Nanti Akan Terlihat Disini Jadi Ini Tanggal Jam Jam Persepan Ini Tanggal Validasi Dan Jam Validasi Kemudian Saat Obat Diserahkan Dia Secara Otomatis Juga Akan Kelihatan Disini Jadi Terkam Bapak Ibu Bapak Ibu Tidak Perlu Mencatat Waktu Tunggunya Karena Sistem Sudah Melakukan Itu Terus Disini Juga Nanti Terintegrasi Dengan Rekam Medis Di bagian Farmasi Farmasi Nanti Kalau Punya Akses Dia Bisa Melihat Riwayat Si Pasien Tersebut Riwayat Akan Bisa Dilihat Juga Oleh Farmasi Seperti Ini Kurang Lebihnya Terus Kemudian Kalau Ada PIO Atau Pelayanan Informasi Obat Bisa Langsung Dilakukan Dari Sini Ini Adalah Pelayanan Informasi Obat Kalau Misalnya Ada Proses Concelling Farmasi Concelling Farmasinya Juga Bisa Langsung Dimasukkan Disini Untuk Rekam Medis Farmasi Untuk Memanggil Pasien Bapak Ibu Dari Yang Ada Disini Nanti Untuk Memanggil Ini Ada Yang Namanya Klik Validasi Dan Ketika Diklik Validasi Seperti Ini Tadi Yang Ada Disini Itu Akan Otomatis Berbunyi Ini Adalah Untuk Pemanggilan Resepnya Dari Yang Pasien Duduk Tadi Dia Datang Ke Farmasi Cukup Lihat Daspornya Seperti Ini Ketika Bunyi Alarm Atau Bunyi Bell Seperti Itu Tadi Pasien Melihat Dia Dipanggil Untuk Datang Kedepan Dan Ketika Sudah Datang Kedepan Oleh Petugas Farmasi Akan Divalidasi Mengkonfirmasi Obatnya Mau Diambil Semua Atau Sebagian Terus Kemudian Kalau Memang Sudah Diambil Semua Dan Misalnya Ada Yang Perlu Dibulatkan Seperti Ini Bisa Langsung Dibulatkan Kalau Misalnya Mau Diganti Dengan Obat Yang Lain Nanti Si Bagian Farmasi Bisa Konfirmasi Kedokter Yang Ada Di Poli Dan Kemudian Nanti Bisa Langsung Dirubah Atau Dikurangi Jumlahnya Sesuai Dengan Kebutuhan Atau Validasinya Kemudian Pasien Dipersilahkan Duduk Oleh Bagian Farmasi Kemudian Datanya Disimpan Atau Bisa Jadi Tadi Tidak Langsung Dipersilahkan Duduk Tetapi Dilanjut Untuk Proses Yang Namanya Telaah Dilanjut Dengan Proses Telaah Dari Yang Ada Disini Tadi Nanti Akan Dilakukan Proses Telaah Disini Telaah Dimasukkan Sesuai Dengan User Login Petugas Yang Dibagian Farmasi Terus Kemudian Kalau Sudah Ada Telaah Kemudian Sekalian Disimpan Seperti Ini Nanti Ketika Direfresh Sudah Langsung Kelihatan Telaah Dan Disini Nanti Juga Akan Kelihatan Verifikasi Dari Resep Dokter Dari Yang Tadi Diresep Kan Kemudian Yang Divalidasi Kalau Misalnya Ada Obat Pengganti Obat Terus Kemudian Dari Sini Nanti Bisa Sekalian Dicetak Untuk Etiketnya Etiketnya Bisa Langsung Dicetak Dari Sini Ini Etiketnya Kemudian Begitu Sudah Diprint Disini Terus Kemudian Resepnya Juga Bisa Dicetak Dari Sini Kalau Misalnya Dibutuhkan Terus Kemudian Pasien Dipersilahkan Duduk Kembali Sambil Menunggu Pasiennya Duduk Barangnya Dicari Kemudian Nanti Begitu Sudah Ditemukan Barangnya Atau Obat Obatnya Sudah Ditemukan Di bagian Farmasi Itu Nanti Untuk Penyerahan Yang Merupakan Konfirmasi Atau Edukasi Untuk Penyerahannya Dia Diganti Dengan Model Tampilan Seperti Ini Pengganti Tanda Tangan Bapak Ibu Itu Kita Ganti Dengan Menggunakan Ambil Foto Untuk Penyerahannya Tampilannya Seperti Ini Jadi Di bagian Farmasi Nanti Ada Tiga Hardware Bapak Ibu Hardware Dari Sisi Petugas Yang Tadi Bunyi Alarm Kemudian Dashboard Untuk Pemanggilan Pasien Sama Yang Satu Lagi Bisa Menggunakan Tablet Atau Bisa Juga Menggunakan Komputer Dual Display Seperti Yang Ada Di Indomaret Maupun Alfamart Untuk Si Pasien Nanti Akan Dipanggil Dengan Diklik Seperti Ini Kemudian Diklik Penyerahan Nah Ketika Diklik Penyerahan Disini Nanti Dia Akan Bunyi Alarm Sesuai Dengan Pasien Yang Dipanggil Untuk Penyerahannya Pasiennya Datang Kedepan Kemudian Dari Tablet Atau Dari Komputernya Tadi Si Pasien Diminta Memastikan Sudah Sesuai Belum Namanya Nama Kemudian Nomor RM Alamat Nomor HP Jika sudah Jelas Identitasnya Tadi Diberikan Edukasi Mengenai Obat Yang Didapatkan Jumlah Maupun Aturan Pakai Kemudian Jika Si pasien Dia sudah Paham Dan Sudah Jelas Si pasien Akan Mengkonfirmasi Seperti Ini Di bawah Ya Saya Mengerti Kemudian Diklik Tombol Simpan Seperti Ini Dan Suatu Saat Ketika Nanti Dibutuhkan Kembali Untuk Proses Konfirmasi Bapak Ibu Di data Rekapan Yang ada Di sebelah Kanan Bawah Di sini Ini Secara Otomatis Ini Akan Terlihat Bukti Pengambilan Foto Saat Proses Edukasi Jadi Sebagai Pengganti Tanda Tangan Tadi Kurang Lebih Konsepnya Seperti Itu Tadi Bapak Ibu Saya lanjutkan Lebih dahulu Bapak Ibu Untuk Kebagian Laborat Dan Radiologi Agar Terlihat Alurnya Secara Utuh Untuk Bagian Laboratorium Sama Seperti Tadi Bapak Ibu Kita Tersambung Juga Dengan Antrian Di Bagian Laboratorium Ini Di Bagian Laboratorium Secara Tampilan Itu Mirip Dengan Di Bagian Farmasi Untuk Interface Nanti Silahkan Dari pihak IP di rumah sakit Bisa mengembangkan Sendiri Diganti Dengan Tampilan Yang Lebih Menarik Untuk Simeras Kanja Ini Bisa Diintegrasikan Dengan Berbagai Macam Alat LIS Seperti Contoh Di sebelah Kiri Yang Sudah Tersedia Seperti Lika Teras Kemudian MediLab Dan Ada FansLab Ini Adalah Bunyi Alarmnya Bapak Ibu Terus Kemudian Nanti Untuk Memanggil Pasien Dari sini Tinggal Kita Klik Tombol Sample Untuk Pemanggilan Pengambilan Sample Terus Kemudian Bisa Sekalian Dicetak Barcode Dan Lembar Permintaannya Jika Dibutuhkan Begitu Disimpan Seperti Ini Tata Dipanggil Tadi Di Dalam Sini Tadi Ada Bunyi Alarm Untuk Pemanggilan Pasien Datang Kedepan Ke Patologi Klinisnya Kemudian Diambil Sample Darahnya Kemudian Akan Ditempel Dengan Barcode Yang ada Disini Untuk Permintaan Laboratorium Pasien Dipersilahkan Duduk Kembali Nanti Kalau Misalnya Sudah Siap Atau Sudah Keluar Dari Alat Dari Alat Bisa Langsung Ditarik Kedalam SIM RS Ini Ada Menu Untuk Ambilnya Atau Kalau Misalnya Masih Manual Dari Sini Bisa Langsung Dimasukkan Hasil Begitu Sudah Dimasukkan Hasil Disini Karena Kita Masih Manual Tidak Kita Otomatisasi Seperti Tadi Yang Dari Alat Yang Sudah Tersedia Untuk Pembeda Warna Kita Bedakan Dari Sini Bapak Ibu Hike Itu Untuk Tinggi L Itu Untuk Low Kalau Bagi Rumah Sakit Yang Tidak Punya Printer Berwarna Bisa Dikanti Tanda T Sehingga Saat Kita Cetak Seperti Tampilannya Kurang Lebih Seperti Ini Warna Merah Itu Untuk Yang Nilainya Tinggi Biru Untuk Yang Nilainya Rendah Untuk Yang Tebal Ini Tidak Normal Bagi Rumah Sakit Yang Dia Tidak Memiliki Plinter Berwarna Di Bagian Laboratorium nya Terus Kemudian Bapak Ibu Begitu Sudah Selesai Terus Kemudian Saya Klik Tombol Simpan Simpan Terus Kemudian Begitu Disimpan Di Bagian Sini Nanti Akan Bunyi Alarm Untuk Penyerahan Resepnya Penyerahan Laboratoriumnya Untuk Radiologinya Sama Alurnya Seperti Itu Bapak Ibu Dari Alat Radiologi Nanti Tinggal Diambil Sample Dan Ini Sudah Kita Sediakan Untuk Antrian Radiologinya Seperti Ini Kita Langsung Saja Biar Cepat Prosesnya Mengingat Waktu Yang Terbatas Ini Saya Simpan Begitu Nanti Mau Dikonekkan Dengan Alat Sudah Kita Sediakan Juga Kita Bisa Integrasi Dengan Fuji Maupun Carestream Terus Kemudian Digita Juga Bisa Terintegrasi Juga Nanti Dengan Yang Namanya Ortansi Atau PACS Yang Sifatnya Free Ini Saya Masukkan Kalau Misalnya Sudah Keluar Hasil Pemeriksa Saya Simpan Terus Kemudian Kalau Misalnya Gambarnya Mau Di Upload Dari Yang Ada Di Sini Di Sebelah Kanan Ini Bisa Kita Integrasikan Dengan Radiologi Atau Dengan Ortansi Dengan PACS Kalau Misalnya Rumah Sakit Belum Memiliki PACS Dan Dari CR Mau Di Upload Kita Juga Persilahkan Dari Sini Gambar Radiologinya Bisa Disimpan Ke JPEG Atau PNG Yang Kemudian Dari Gambar Tersebut Kemudian Kita Upload Kedalam Sistem Radiologi Terus Kemudian Ini Untuk Yang Dia Non PACS Bapak Ibu Jadi Hanya Menggunakan Server Apa Adanya Karena Memang Investasi Untuk Beli Server Sekitar Minimal 10 Juta Sampai 12 Juta Untuk Beli Server PACS Tetapi Bapak Ibu Dengan Beli 12 Juta Itu Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Software Yang Kita Sedangkan Secara Free Dengan Daripada Kita Beli 2 Miliar Jadi Sebagai Penggantinya Silahkan Diberikan Server Untuk Kita Integrasikan Dengan Alat Radiologinya Seperti Itu Nah Ini Hasil Gambar Radiologinya Bapak Ibu Terus Ini Karena Kita Tidak Integrasikan Dengan Hortansi Makanya Dia Terdeteksi Sebagai Gagal Nanti Di Bagian Radiologi Kalau Misalnya Di Bagian Rawat Jalan Kalau Dokter Pengen Kembali Melihat Riwayat Perawatan Dia Akan Langsung Kelihatan Di Sini Bapak Ibu Ini Yang Tadi Dimasukkan Baik Oleh Perawat Dokter Kemudian Resep Laborat Dan Radiologi Bapak Ibu Yang Berada Di Bagian Klaim Itu Nanti Tidak Lagi Meng-scan Satu Per-satu Tetapi Dari Yang Sudah Ada Di Sini Bisa Kita Generate Kemudian Kita Ke BPJS Atau Ke Yang Membutuhkan Seperti Ini Jadi Sudah Dalam Satu File Bisa Digunakan Untuk Proses Klaim Begitu Sudah Selesai Disini Tadi Nanti Kalau Misalnya Dibutuhkan Untuk Rawat Inap Disini Sesuai Alur Nanti Bisa Dilakukan Permintaan Rawat Inap Dan Nanti Dilanjutkan Untuk Rawat Inap Secara Alur Baik Dari Sisi Inputan Laboratorium Radiologi Atau Yang Lain Itu Isinya Sama Dengan Rawat Jalan Tadi Seperti Itu Tadi Saya Lihat Di kolom Chat Itu Banyak Ada Yang Bertanya Tadi Tanda Tangan Sudah Kita Sediakan Untuk Modul Nanti Bisa Diminta Ke Bagian Panitia Atau Teman-teman Juga Bisa Langsung Download Download www.iaski.or.id Terus Kemudian Di bagian Download Kemudian Silahkan Lihat Di bagian Tutorial Simeras Kanca Untuk Pengenalan Modul Rekam Medis Elektronik Tadi Seperti Yang Saya Kirim Ke Pak Rubi Atau Ke Panitia Itu Sudah Kita Sediakan Teman-teman Termasuk Kalau Misalnya Mau Belajar Integrasi Dengan Alat Radiologi Ataupun Belajar Mengenai Manajemen Risiko Rekam Medis Elektronik Atau Downtime Countdown NC System Juga Sudah Kita Sediakan Nanti Bisa Langsung Di-download Atau Meminta Kepada Panitia Dari KARS Terus Kemudian Untuk Materi Malam Ini Bisa Dilihat Di bagian Best Practice Ini Best Practice Inventasi Rekam Medis Elektronik Terus Kemudian Juga Bisa Dilihat Pada Modul Rekam Medis Elektronik Pada Simkas Kanza Seperti Ini Terus Kemudian Juga Bisa Dilihat Pada Mengenai Rekam Medis Elektronik Dan Konfigurasi Yang Dibutuhkan Apa Yang Dibutuhkan Apa Saja Tadi Saya Lihat Di kolom Chat Ada Pertanyaan Mengenai Hardware Apa Saja Yang Dibutuhkan Ini Sudah Kita Sediakan Di Bagian PPT Atau PowerPoint Nanti Bisa Dibuka Buka Terlebih Dahulu Mungkin Saya Kembalikan Dulu Ke Moderator Terima Kasih Atas Waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Sekali Sangat Lengkap Sangat Efektif Efisien Mudah-mudahan Teman-teman Kalau yang Sudah Biasa Berkecimpung Di Medical Record Mungkin Bisa Mengikuti Kalau Mungkin Yang Tidak Familiar Mungkin Agak Bingung Sedikit Ini Pertanyaannya Kelihatannya Banyak Sekali Coba Saya Lihat Sini Dari Septyana Retno Arimbi Assalamualaikum Mas Wien Dari RSUD Bob Mas Kalau Misalnya Menu Rawat Inap Jenis Kelamin Pasien Dan Dianosa Prosedur Pasien Ditampilkan Bisa Tidak Kalau Bisa Nanti Kita Tambahkan Bisa Jadi Nanti Bisa Kata Open Source Bisa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Selanjutnya Dari Arif Rahman Andrianto Terkait Dengan Isian Dari Berkas Rekam Medis Untuk Formulir Yang Dipersyaratkan Lembaga Akreditasi Tentang Formulir Rekam Medis Yang Harus Ada Seperti Dipok JAK E Misalnya Lembar CET Apakah Sudah Tersedia Dikansa Secara Berkas Tadi Sudah Kita Tunjukkan Seperti Aswan Kerawatan Kemudian EWS Ataupun Yang Lain Termasuk Dirawat Inap Ini Seperti MPP Pun Ini Sudah Kita Sediakan Ini Screening Manager Pelayanan Pasien Seperti Ini Sudah Kita Sediakan Nanti Mungkin Bapak Ibu Bisa Langsung Di Download Dan Dibuka Terlebih Dahulu Untuk Modulnya Ada Di Modul Rekam Medis Di Simeras Kanja Yang Kemarin Sempat Kita Tampilkan Juga Pas Di Tangerang Kemarin Pas Ada Workshop Dari Pihak Kars Seperti Itu Teman-teman Di Bisa Ikut Kalau M Silahkan Bisa Ikut Nanti Di 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 Dia Tahunya Di Buka Di Web Sudah Tersedia Oke Sekarang Dari Iput Diat Mika Selamat Malam Apakah Kansab Bisa Dikembangkan Berbasis Web Sehingga Bisa Digunakan Dengan Tablet Ata Handphone Sebenarnya Kalau Misalnya Menggunakan Tablet Ata Handphone Bapak Ibu Bisa Menggunakan Nanti Yang Namanya Webswing Kami Memang Lebih Konsen Untuk Berbasis Desktop Karena Memang Aplikasi Ini Didesain Untuk Jalan Di Mesin Mesin Ini Run Java Application In Web Browser Jadi Nanti Bisa Dijalankan Di Sini Tetapi Ini Tidak Kami Rekomendasikan Sebagaimana Diketahui Bahwa Pengguna Kanja Ini Memang Untuk Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Dari Sisi Finansial Tidak Terlalu Bagus Sehingga Kami Kembangkan Juga Aplikasi Itu Yang Dia Tidak Terlalu Banyak Menggunakan Beban Jaringan Atau Server Jadi Pengguna Kami Di Sime Kanja RS Tipe BCD Itu Banyak Yang Hanya Menggunakan Server Dengan Spek DLT40 Yang Kemudian Di Update RAM Jadi RAM 16GB Harga Servernya Paling Cuma Sekitar 12 Juta 13 Juta Itu Server Yang Dipakai Untuk RS Tipe BCD Jadi Banyak Seperti Itu Kami Menggunakan Desktop Salah Satunya Karena Itu Terus Kemudian Dari Sisi Server Dia Karena Hanya Database Sehingga Tidak Terlalu Banyak Menghabiskan Resource Dari Sisi Klien Nanti Juga Bisa Diatur Untuk Penggunaan Memory Di step Klien Bisa Di Edit Sehingga Tidak Terlalu Banyak Memakan RAM Kalau Sebenarnya Kalau Kita Itu Kalau Memang Ada Kedutuhan Dari Sisi Yang Memang Untuk Si Pasien Ya Pasti Kita Kembangkannya Memang Untuk Kebutuhan Pasien Jadi Memang Harus Berupa Web-based Atau Berupa Natif Untuk Di Mobilnya Tetapi Untuk Aplikasi Yang Dalam Rumah Sakit Yang Dibutuhkan Dari Sisi Transaksi Memang Kita Buat Secara Desktop Sebagaimana Diketahui Dan Saya Sampaikan Tadi Bahwa Si Meruskan Itu Terging Integrasi Dengan Laporan Keuangan Sebagai contoh Tadi Ada Petugas Yang Memasukkan Tindakan Ataupun Ada Obat Yang Dimasukkan Secara Otomatis Datanya Itu Nanti Akan Langsung Terposting Jurnal Seperti Ini Jadi Keuangannya Itu Juga Langsung Masuk Tadi Ketika Ada Validasi Pemeriksaan Laborat Jurnal Keuangan Yang Berupa Accrual Base Dia Juga Masuk Pemeriksaan Radiologi Juga Sama Dia Juga Langsung Masuk Keuangan Berupa Labar Rugi Perubahan Modal Dan Neraca Jadi Secara Otomatis Itu Dilakukan Oleh Sistem Kenapa Kami Tidak Melakukan Berupa Web Karena Kalau Kita Ketahui Bahwa Ketika Menggunakan Web Ini Ada Yang Namanya Proses Reload Di Sini Jadi Ada Proses Intervensi Di Sini Ketika Ada Proses Input Data Dari Bagian Farmasi Misalnya Saya Memasukkan Jumlah Farmasi Memasukkan Jumlah Ubat Kemudian Jaringannya Loading Si Petugas Di bagian Farmasi Karena Tidak Sabar Dilakukan Proses Reload Padahal Datanya Sudah Masuk Ke Server Sehingga Stoknya Kepotong Dua Kali Atau Ada Proses Yang Sama Seperti Yang Tadi Saya Tunjukkan Seperti Posting Jurnal Itu Kalau Saya Menggunakan Web Dan Si User Tidak Sabar Ini Dilakukan Proses Reload Secara Otomatis Kadang Itu Posting Jurnalnya Masuk Dua Kali Datanya Sudah Masuk Di Server Tapi Dari Sisi Tampilan Di Sisi Klien Itu Dia Baru Proses Refresh Nah Kami Menghindari Berbagai Permasalahan Seperti Itu Karena Memang Integrasinya Sampai Ke Back End Seperti Itu Dan Itu Kami Hanya Bisa Kontrol Sementara Yang Bisa Kami Lakukan Untuk Mengontrol Itu Dan Tidak Kena Intervensi Itu Dari Sisi Aplikasi Yang Berbasis Desktop Seperti Itu Jadi Pengaruh Sinyal Masih Tetap Penting Ya Pak Gimana Dok Pengaruh Sinyal Sinyal Di Tempat Oh Kita Menggunakan Lantok Enggak Jadi Pakai Lantok Terus Tadi Kalau Pasiennya Daftarkan Dapat Bukti Register Yang Dibawa Kemana Mana Bukti Register Itu Kertas Atau Bisa Di Handphone Dia Itu Bisa Berupa Kertas Bisa Langsung Dari Handphone Kalau Dari Handphone Tadi Itu Saya Coba Masukkan Dulu Bisa Masuk Di Sini Tadi Ini Aplikasi Untuk Nanti Bisa Langsung Login Disini Untuk Antriannya Itu Sebenarnya Langsung Masuk Disini Juga Dok Untuk Booking Nanti Masuk Disini Juga Seperti Itu Dok Terus Program Program Yang Kita Bersiap Siap Untuk Maju Ke Internasional Misalnya Pasiennya Bisa Bukan Berbahasa Indonesia Bisa Di Translate Nanti Kita Coba Bisa Sase Sekarang Bisa Oke Kita Lanjut Luar Biasa Sekali Apakah Ingin Bertanya Bagaimana Cara Mengupdate Kansa Ini Ngupdate Itu Kan Bisa Dari Sisi Database Aplikasi Kalau Database Biasanya Kita Menggunakan Sinkron Data Bisa Menggunakan Navigate SQL Yoke Atau Menggunakan Software Frog Kalau Misalnya Dari Si Aplikasi Aplikasinya Tinggal Di Replace Saja Nanti Kalau Misalnya Tidak Mau Keliling Nanti Bisa Diintegrasikan Dengan Next Cloud Atau Dengan Menggunakan Net Employer Atau Dengan Menggunakan Peon Jadi Bisa Langsung Dikirim Dari Ruang Server Tetapi Harapan Kami Sebenarnya Ketika Dengan Desktop Salah Satunya Itu Kan Ketiap Kali Ada Update Ada Proses Edukasi Itu Sebenarnya Kalau Bisa Si Petugas Itu Juga Keliling Ke Ruangan Masing-masing Sekalian Mengajari Fitur Update Yang Ada Di Sana Seperti Itu Tuju Tapi Kalau Misalnya Memang Males Keliling Silahkan Itu Nanti Ada Banyak Caranya Ini Dari Hedi Mulyadora Apakah Waktu Membuat Pengajuan Atau Surat Pesanan Akan Bersanding Dengan Sisa Stok Dan Jumlah Budan Lalu Yang Masih Ada Itu Di Sistem Kita Sediakan Sebenarnya Ketika Bapak Ibu Membuat Ini Nanti Kayaknya Bisa Sampai Malam Ini Banyak Sekali Tidak Nanti Lebih Untuk Tutorialnya Sudah Kita Sediakan Kalau Dari Sisi Susrat Pemesanan Sebenarnya Seperti Ini Bapak Ibu Tetapi Kalau Misalnya Kita Pengen Melihat Disini Itu Bisa Langsung Ditampilkan Stok Perlokasi Yang Atau Semua Stoknya Bisa Langsung Ditampilkan Juga Seperti Itu Pak Windy Ini Karena Tentunya Sedemikian Luar Biasa Rumah Sakit Bisa Dibicarakan Waktu Satu Setengah Jam Tidak Mungkin Kalau Rumah Sakit Rumah Sakit Yang Berminat Dia Kan Bisa Buka Dari Keras Kemudian Dia Buka Si PPT Pelajaran Dan Kalau Dia Berminat Dia Bisa Tanya Rumah Sakit Mana Yang Saya Bisa Pelajar Yang Paling Dekat Gitu Ya Betul Betul Jadi Kontak Selanjutnya Dari Susanto INM Rekam Medis Ada Di Mana Mas Untuk Apa Dok Itu Apa Namanya MUTU Indikator MUTU Nasional Iya Untuk MUTU Ini Harus Tutup Lagi Nanti Sebenarnya Untuk Yang Pelaporan Pelaporan Nanti Silahkan Ke Menu Yang Ada Disini Olah Data Penyakit Dan Lain-lain Seperti Lama Pelayanan Nanti Diketik Aja Di Keyword Kemudian Ditampilkan Seperti Ini Nanti Silahkan Dicek Di Situ Ada Pelayanan Apotek Laboral Radiologi Rawat Jalan Dan Lain-lain Seperti Itu Nanti Dibuat Lagi Khususnya Kemudian Dian Firman Cah Izin Bertanya Saya Dari Laboratorium Menanya Apakah Kita Bisa Memberikan Nota Atau Catatan Di Saat Ada Hasil Lab Kritis Bagaimana Kalau Lab Kritis Pencatatan Lab Kritis Bahwa Segera Dilaporkan Kepada Siapa Tersatat Waktunya Berapa Lama Direspons Oh Kalau Kita Sebenarnya Langsung Terlihat Di Keterangan Tadi Tinggi Rendahnya Tadi Langsung Ada Warna Merah Ijo Merah Biru Merah Biru Tapi Kan Mesti Ngasih Tahu Lagi Jangan Yang Sana Baca Dokter Yang Minta Mungkin Dia Lagi Sibuk Di Tempat Lain Mesti Ngasih Tahu Ini Ini Gawat Notifikasinya Paling Nanti Dimasukkan Di Catatan Pasien Sehingga Ketika Nanti Diklik Dokter Ini Saya Share Lagi Maaf Tutup Nanti Seperti Ini Nanti Tinggal Dimasukkan Di Catatan Sehingga Ketika Ada Yang Tercatat Misalnya Tadi Gawat Misalnya Gawat Misalnya Gawat Catatan Misalnya Disini Lab Gawat Saya Simpan Terus Kemudian Nanti Ketika Diklik Dokter Namanya Sudah Langsung Kelihatan Seperti Ini Sementara Menggunakan Seperti Itu Ya Soalnya Kalau Kita Simpan Sendiripun Kalau Dokter Nggak Buka Laporannya Ya Sama Jadi Mungkin Dokternya Dokternya Bisa Mendapat Notifikasi Kan Iya Ini Ketika Diklik Namanya Langsung Keluar Seperti Ini Notifikasi Itu Berkedip Kedip Gitu Seperti Luar biasa Nanti Akan Terus Dikembangkan Lagi Luar biasa Ini Pertanyaannya Selanjutnya Dari Kurnia Fadila Putri Izin Bertanya Pak Windy Simbol Singkatan Dipakai Dalam Pengisian Rekam Medis Bagaimana Pak Dikarenakan Dalam Survei Sementara Yang kita Sediakan Itu Untuk Kelengkapan Data Saja Sementara Rekam Medis Elektronik Ini Masih Baru Sehingga Pengisian Berkasnya Juga Belum Sempurna Sepenuhnya Sementara Untuk Kelengkapan Yang kita Sediakan Kurang Lebih Seperti Ini Ini Baru Rintisan Saja Tapi Nanti Kedepannya Ini Sebagai Contoh Untuk Pengisian Status Swap Ada Atau Tidak Sudah Langsung Kelihatan Di Bagian Bawah Sini Nanti Kesebelah Kanannya Pasti Semua Dokumen Bisa Kita Bagikan Seperti Ini Termasuk Kelengkapan Di Setiap Detail Isian Tapi Sementara Karena Memang Masih Baru Untuk ERM Ini Kita Sediakan Untuk Yang Ada Disini Baru Beberapa Kolom Saja Seperti Itu Dianosa Begini 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 Biasanya Penyakitnya Ini Maka Dia Langsung Memberikan Dede Ini Kemungkinannya Ini Ini Jadi Memberi Saran Dianosa Memberi Saran Terapi Memberikan Saran Tindakan Tapi Tentu Harus Banyak Datanya Dari Dedi Ahmad Sumaidi Ingin Bertanya Dalam Bentuk Autentifikasi Yang Bisa Diaplikasikan Sebagai Bukti Misalnya Tanda Tangan Dari PPA Elektronik Metadata Foto Wajah Pasien Tanda Tangan Digitalnya Seperti Apa Tadi Sudah Disampaikan Ya Tanda Elektronik Dan Foto Obat Itu Pasiennya Di Foto Semua Di Foto Ini Sebenarnya Lebih Kepada Kebutuhan Untuk Pembuktian Di Pengadilan Biasanya Dok Teman-teman Biasanya Di Digital Forensik Itu Semua Data Yang Bersifat Digital Makanya Tadi Saya Sampaikan Kalau Bisa Untuk Ambil Tanda Tangannya Atau Fotonya Itu Nanti Kalau Bisa Dari HP Pasien Jadi Kalau Di Apa Dunia Digital Itu Nanti Ada Yang Namanya Metadata Seperti Ini Ini Datanya Kadang Ketika Kita Mengecek Asalkan Itu Diambil Dari Foto Si Pasien Itu Nanti Bisa Kita Cek Pakai Beberapa Tool Ini Saya Menggunakan Yang Namanya Exif Tool Ini Contoh Saja Nanti Sama Untuk Aplikasi Online Juga Saya Tunjukkan Ada Beberapa Yang Bisa Digunakan Seperti Ini Pengecekan Metadata Seperti Ini Jadi Kelihatan Pada Tanggal Dan Jam Diakses Terakhirnya Kapan Terus Kemudian Nanti Copy Rek Dari Mana Termasuk Siapa Yang Mengeluarkan Itu Juga Dari Kamera Apa Gitu Ya Ini Autornya Bang Jatim Langsung Kelihatan Di Sini Atau Kalau Menggunakan Aplikasi Online Bisa Menggunakan Seperti Ini Jadi Teman-teman Yang Suka Foto-foto Tetapi Banyak Hutang Hati-hati Itu Bisa Dilacak Jadi Seperti JMPL Ini Teman-teman Itu Cukup Upload Gambar Kalau Misalnya Orang Mau Nyari Orang Habis Foto Posisinya Itu Diambil Dimana Jadi GPS Sudah Langsung Ketahuan Seperti Itu Ini Hati-hati Kita Hati-hati Gampar Foto-foto Tapi Banyak Hutang Hati-hati Sekali Foto Bisa Dilacak Posisi Teman-teman Berada Dimana Seperti Itu Jadi Dikejar Kalau Pak Windy Kan Sebagai Artis Bisa Dikejar Sudah Termasuk Artis Pak Windy Lanjut Dari Lucia Wahyu Widianti Malam Pak Mau Nanya Pengisian Checklist Yang Ada Dalam Oka Gimana Waduh Ser Lagi Ini Makanya Tidak Selesai Dalam Waktu Sehari Dari Ada Pokoknya Ada Ini Saya Tunjukin Nanti Masuknya Di menu Jadwal Operasi Memang Namanya Keterbetasan Waktu Tapi Sebenarnya Nanti Di Channel Youtube Si Meres Kan Bisa Dijak Itu Sudah Kita Sediakan Jadi Sebenarnya Sudah Ada Kita Berulang Kali Kita Berikan Sosialisasi Sebagai Contoh Dari Checklist Terus Kemudian Sampai Timeout Sampai Kemudian Checklist Post Operasi Sudah Disediakan Kurang lebih Tampilannya Seperti Ini Ini Dari Perawat ICU Menanyakan Apakah Ada Format ERM 24 jam Untuk ICU Kalau Untuk Yang Sudah Jalan Seperti Di Tempat Dr. Erick Karena Memang Kardec Itu Belum Kita Sediakan Karena Ketubatasan Waktu Kita Kejar Yang Mudah-mudah Dulu Di Tempat Dr. Erick Itu Di 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 Observasi Maupun Di Di Swap Sehingga Sehingga Nanti Direwat Perawatan Itu Akan Kelihatan Kalau Kardec Biasanya Ke Kanan Kalau Di Sistem Kelihatannya Nanti Dia Ke Bawah Cuma Bedanya Di Sisi Itu Tapi Seluruh Riwayatnya Kelihatan Seperti Itu Dok Ya Oke Dari Ailis Widjawati Ingin Bertanya Pak Tadi Disebutkan Setelah Registrasi Ada Surat-surat Salah Satunya Surat Yang Digunakan Untuk Komunikasi Tadi Yang Data Registrasi Antara Pasien Tugas Tugas Mohon Ijin Tadi Pilihnya Yang Surat Apa Surat Registrasi Tadi Pak Untuk Tadi Begitu Selesai Pendaftaran Mereka Mendapat Itu Ya Dia Biasanya Dia Kalau Dipanggil Lihat Ada Nomor Panggilan Sama Nomor Rawat Si Pasien Mencocokkan Nomor Rawat Sesuai Yang Dipanggil Itu Biasanya Nanti Bisa Dilihat Diklik Yang Bukti Register Kemudian Bagaimana Untuk Mengatasi Terjadinya Downtime Apabila Menggunakan SIM RS Kansa Untuk Downtime Tadi Sudah Saya Share Kepanitia Bapak Ibu Untuk Downtime Itu Dan Manajemen Bukan Cuma Downtime Untuk Manajemen Resiko Sudah Saya Buatkan Ini Standarnya Downtime Contoh Nansi Plan Pada Rekam Medisi Elektronik Tapi Yang Harus Bapak Ibu Ingat Bahwa Downtime Contoh Plan Ini Merupakan Bagian Atau Tindak Lanjut Dari Yang Sudah Dilakukan Yaitu Dari Manajemen Resiko Jadi Peminta Peminta Manajemen Resiko Begitu Sudah Selesai Peminta Baru Nanti Keluar Salah Satu Alternatif Kalau Memang Terjadi Downtime Yaitu Kita Membuat Yang Namanya Downtime Contengensi Plan Kurang Lebihnya Seperti Ini Termasuk Permasalahan-permasalahan Yang disebabkan Karena Apa Saja Bagaimana Penyelesaiannya Ini Sudah Kita Buatkan Termasuk Pencegahannya Seperti Itu Termasuk Kalau Misalnya Ada Serangan Dari Hacker Itu Seperti Apa Di Sini Untuk Manajemen Resikonya Sudah Kita Buatkan Di Sini Termasuk Ketika Kalau Teman-teman Di Bagian Eti Rumah Sakit Itu Biasa Ada Yang Mengenal Blue Time Ada Yang Blue Team Ada Yang Mengenal Red Team Blue Team Ini Adalah Di Bagian Eti Rumah Sakit Yang Dia Selalu Memantau Serangan Serangan Saber Yang Dari Luar Termasuk Di Dalam Tadi Memantau Permasalahan Down Time Ini Sebagai Contoh Ketika Di server Rumah Sakit Terkena Bluetooth Force Ini Dicek Seperti Ini Seperti Itu Ini Banyak Alternatif Termasuk Menggunakan Sample Seperti Wazuh Untuk Mendeteksi Kalau Misalnya Ada Serangan Saber Dari Luar Ini Sebagai Usaha Kita Untuk Meminimalisir Standarnya Sudah Kita Buatkan Silahkan Nanti Bisa Di Download Oleh Teman-teman Seperti Itu Ya Terima kasih Pak Kemudian Pertanyaan Dari Azari Rumah Sakit Kundunga Apakah Bisa Dibridging Dengan Keuangan Blu Kalau Untuk Bridging Itu Sebenarnya Pada Dasarnya Dibridging Dengan Semua Instansi Bisa Yang Penting Dari Pihak Penyedia Aplikasi Blud Dia Membuka Akses Atau Memberikan EPA Atau Katalog Tidak Kalau Mereka Memberikan Insyaallah Kita Bisa Oke Kemudian Sukwan Sukwan Sumono Untuk Data Yang Terbackup Sampai Berapa Tahun Bila Pakai Kansa Apakah Bisa Juga Untuk Menghitung Beban Kerja Di Bangsal Kalau Untuk Server Digita Seperti DRS Susana Cikarang Dari 2020 Awal Sampai Sekarang Ini Berarti Sudah Sekitar Empat Tahun Itu Hasil Backup Terakhir Hanya Sekitar 1,5 Giga Jadi Sebenarnya Sangat Kecil Sekali Jadi Empat Tahun Hanya 1,5 Giga Bisa Jadi Untuk 20 Tahun Paling Cuma 5 Giga 6 Giga 7 Giga Seperti Itu Jadi Tidak Terlalu Banyak Yang Dihabiskan Kalau Masalah Beban Aplikasi Dan Sebagainya Biasanya Ada Cara Sendiri Untuk Mengantisipasinya Atau Mengukurnya Seperti Itu Bergantung Jumlah Pasien Tentu Ya Jumlah Pasien Jumlah Klien Dok Itu Nanti Sama Beban Jaring Transaksi Ya Macam Pemeriksaan Selanjutnya Dari Biasa Apa Apa Yang Harus Dipersiapkan Untuk Bridging Ke Simereskanja Pada Bagian Modul Nanti Silahkan Cari Yang Namanya Menu Bridging Bridging Simereskanja Dengan Hortansi Untuk Simereskanja Ini Sudah Terdaftar Di Servernya Hortansi Kita Sudah Terdaftar Di Webnya Hortansi Sebagai Salah Satu Pengguna PACS Jadi Terdata Di Sini Simereskanja Ini Sifatnya Free Dan Open Source Bapak Ibu Jadi Bisa Dikembangkan Lagi Ini Hortansinya Terus Kemudian Panduannya Di Sini Tadi Ini Sebenarnya Cuma Butuh Server Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Daripada Beli PACS 500 Juta 2 Miliar Lebih Baik Install Yang Namanya PACS Untuk Software Itu Nanti Di Install Kita Biasanya Menggunakan Server Menggunakan Linux Min Bapak Bapak Nanti Tinggal Di Install Seperti Ini Begitu Di Install Nanti Tinggal Di Setting Kemudian Begitu Sudah Di Setting Servernya Atau Aplikasi Hortansinya Nanti Seperti User Password Dan Juga Untuk Remote Di Allow Atau Diizinkan Kemudian Bapak Ibu Tinggal Ke Bagian Alatnya Di Alatnya Nanti Bapak Ibu Seperti Alat USG Di Scan Atau Yang Lain Silahkan Dicari Konfigurasi Alamat IP Jadi Nanti Ada Alamat IP Dari Hortansi Atau Servernya Tadi Terus Kemudian Settingan IT Begitu Sudah Disetting Seperti Ini Bapak Ibu Begitu Nanti Disimpan Atau Disimpan Di Modalitinya Itu Nanti Langsung Terkirim Dari Hortansi Dari Hortansi Kemudian Langsung Kita Tarik Tampilannya Kurang Lebih Disowhernya Seperti Ini Dari Hortansinya Nanti kan Ada yang Bantu Ya Pak Ada Luma sakit Yang Terdekat Yang Membantu Betul Dok Di RSO Sana Sudah Integrasi Juga Dengan Hortansi Bisa Langsung Lihat Jangan Takut Jangan Takut Pokoknya Jadi Pak Abeng Menado Mau Tanya Maaf Ini Kayaknya Tidak Ikut Dari Permulaan Maaf Apakah Kansa Ini Punya Kempes Atau Swasta Hebatnya Hebatnya Karena Gratis Gratis Dan Sudah Lebih dari Seribu Rumah Sakit Yang Menggunakan Kansa Berapa Tepatnya Sekarang Sekitar 1.500 Sudah 1.500 Jadi Ini Pak Abeng Gratis Dan 1.500 Dan Yang Di Yang Diaktifkan Adalah Petugas-petugas Dalam Rumah Sakit Si Mereskan Itu Merupakan Alternatif Bagi Rumah Sakit Yang Memang Dia Pengen Berbayar Silahkan Saja Tapi Bagi Rumah Sakit Yang Pengen Menghemat Anggaran Mengoptimalkan IT Silahkan Pakai Smeres Kanja Kalau Kami Tidak Ada Istilah Kami Kepentingan Kami Nyari Untung Itu Tidak Karena Saya Sendiri Orang Rumah Sakit Teman-teman Rumah Sakit Jadi Kami Merasakan Jatuh Bangun Di Rumah Sakit Seperti Apa Jadi Memang Ini Kami Buat Kami Dedikasikan Untuk Teman-teman Pengguna Yang Lain Bagi Yang Dia Pengen Ikut Berkontribusi Kami Persilahkan Seperti Itu Jadi Enggak Dapat Berkah Di Dunia Dapat Berkah Di Akhirat Ya Dari Pak Ridho Sulkumar Ingin Tanya Rekamedic Elektronik Sudah Tersedia Dan Isi Lengkap Apakah Manual Arsip Tidak Dibutuhkan Lagi Kalau Ini Yang Jawab Mungkin Dari Pihak KERS Kalau Dari Kami Yang Sudah Jalan Seperti Di Rumah Sakit Yang Saya Sebutkan Tadi Sudah Tidak Menggunakan Kertas Sama Sekali Seperti Itu Kalau Sudah Di Luar Negeri Sudah 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 Bagus Luar Biasa Dari Laisa Fakna Ingin Bertanya Pak Tadi Disampaikan Bahwa Pengguna Kansa Tidak Boleh Menggunakan SIM Vendor Lain Jika Nanti Kami Menggunakan Kansa Apakah Data-data Vendor Lain Bisa Diekspor Kalau Sebenarnya Bukan Menggunakan Vendor Lain Tetapi Dalam Artian Seperti Ini Bapak Ibu Menyewa Vendor Lain Untuk Menjalankan SIM Meres Kanja Di rumah Bapak Ibu Itu Tidak Boleh Kenapa Tidak Kami Perbolehkan Karena Data Medis Itu Data Miliknya Bapak Ibu Sementara Kami Tidak Kenal Dengan Pihak Vendor Kalau Tiba-tiba Nanti Sama Pihak Vendor Itu Dikunci Karena Ada Permasalahan Dengan Bapak Ibu Di Lapangan Kami Jadi Tidak Bisa Membantu Seperti Itu Jadi Permasalahannya Itu Lebih Kepada Keamanan Bapak Ibu Dalam Menggunakan Aplikasi Kalau Sebenarnya Kalau Kami Mau Orang Download Pakai Dan Sebagainya Tidak Dimigrasikan Nanti Ada Standar Data Berupa Data CSV Atau Yang Bisa Langsung Dipertukarkan Banyak Yang Migrasi Karena Dari Aplikasi Sebelumnya Sangat Bagus Hanya Saja Memang Kurang Lengkap Datanya Semuanya Bisa Diambil Jadi Datanya Sudah Sama Persis Dengan Yang Di Cimer Sebelumnya Tapi Ada Yang Dari Sisi Perancangannya Memang Tidak Terlalu Bagus Sehingga Tabel Karena Memang Tidak Sesuai Dengan Standar Kebutuhan Yang Ada Di Sistem Seperti Itu Tapi Dari Sisi Keamanan Pada Dasarnya Kami Minta Kalau Misalnya Yang Memegang Adalah IT Atau Karya Rumah Sakit Harapannya Karena Mereka Sudah Dipontrak Dan Diikat Kedalam Perjanjian Kerjasama Atau Perjanjian Kerja Antara Karyawan Dengan Rumah Sakit Jadi Setelah Hospital Belonya Juga Terlibatkan Pihak Vendor Kami Lebih Kepada Seperti Itu Jadi Menjaga Keamanan Dari Sisi Teman Teman Yang Ada Di Rumah Sakit Seperti Itu Udah Gratis Pake Ribut Ya Pak Tiba-tiba Karena Ada Kejadian Ada Rumah Sakit Yang Sewa Vendor Dari Luar Untuk Menjalankan Kita Kita Sudah Informasikan EDI Atau Rekam Medis Kami Ajarin Tidak Mungkin Dari Sisi Pembayaran Kevendor Macet Atau Gimana Saya Enggak Paham Sehingga Dikunci Datanya Itu Jadi Masalah Ribut Kansanya Ikut-ikut Dari Mahadil Amin Mahfuloh Mungkin Sudah Pengguna Dari Kansan Dia Sudah Menjawab Lanjutnya Dari Hana Tias Mustikawati Bukan Selanjutnya Dari Benu Riyadi Form Rekam Medik Yang Ada Di Rumah Sakit Kami Misalnya Ada Yang Tidak Sama Dengan Yang Ada Di Kansa Bagaimana Cara Mensinkron Kannya Apakah Bisa Dikembangkan Lagi Bisa Kalau Yang Saya Sampaikan Dari Awal Tadi Yang Harus Dikuti Pertama Adalah Kita Ikuti Dulu Standar Data Yang Ada Di KMK Pemeng Gas Misalnya Di Data Kita Tidak Sama Kalau Bisa Dikuti Dulu Dari Standar KMK Kenapa Harus Dikuti Karena Itu Nanti Yang Kita Kirim Ke Data Center KMK Jadi Memang Dengan Terbitnya PMK Yang Terbaru Itu Mestandarkan Semua Model Data Rekam Medis Kalau Bisa Ikuti Itu Tetapi Kalau Misalnya Masih Pengen Tetap Memodifikasi Nanti Dari Sos Yang Tadi Sudah Saya Tampilkan Bikin Dapsim Mera Kanja Itu Bisa Dibuka Dengan Netbin Kemudian Diedit Sos Dan Disesuaikan Dengan Kebutuhan Rumah Sakit Seperti Itu Ya Jadi Maksudnya Kanja Sudah Membuat Semua Yang Termudah Kalau Mau Diikuti Tapi Silahkan Ini Open Source Kalau Mau Di Selanjutnya Dari Anggit Nur Hidayah Ingin Bertanya Untuk Mengatasi Kebiasaan Membawa Berkas Ke ruang Rawat I6 Itu Apakah Mungkin Data-data Apa Saja Yang Bisa Dibuka Via Tablet Sebenarnya Kayaknya Anu Ini Apa Belum Pernah Lihat Yang Seperti Ini Desktop Saya Cek Juru Ini Kalau Penelitian Ini Maksudnya Daripada Dia Bawa Kertas Ini Salah Satu Model ERM Yang Sudah Berjalan Di Salah Satu Pengguna Simear Skanjah Modelnya Seperti Ini Jadi Ada Yang Namanya Trolley Buat Beliling Membawa Membawa Ini Contoh Yang Di Indonesia Yang Sudah Jalan Nanti Di Luar Negeri Ada Kita Tampilkan Juga Tapi Ini Sampling Yang Sudah Jalan Pengguna Simear Skanjah Seperti Itu Jadi Menggunakan Laptop Yang Bawa Yang Lain Kalau Misalnya Mau Lihat Juga Ini Ada Contoh Dari Irgoton Irgotron Namanya Itu Trolley Lebih Bagus Kalau Tadi Kan Yang Jual Lokal Tapi Kalau Ini Memang Dia Didesain Memang Khusus Untuk Rekam Medis Video Saya Coba Tampilkan Irgotron Ini Silahkan Bisa Dilihat Ini Di Luar Negeri Bapak Ibu Ini Lebih Bagus Lagi Nanti Bagi Yang Sudah Lihat Nanti Disampaikan Ke Manajemen Saya Pengen Yang Model Seperti Itu Atau Dengan Yang Model Lokal Tadi Itu Teman Teman Seperti Di RS Andayani RS Haji Kamino Permata Medica Kuhumen Sudah Menggunakan Yang Model Yang Tadi Itu Yang Harganya Murah Meriah Beberapa Juta Tapi Kalau Yang Ini Harganya Di Atas Puluhan Juta Kalau Yang Ini Tapi Nanti Kedepan Bisa Bikin Ya Nanti Silahkan Cek Sendiri Tunggu Tunggu Nanti Sengal Berkembang Dengan AI Kita Lanjutkan Lagi Tadi Anggit Sudah Ya Sunggulan Sinambela Isi Rekam Medik Untuk Pasien One Day Care Sama Dengan Isi Rawat Inap Bagaimana Tata Cerapan Lenggaran Rekam Medik Sunggulan Sinambela Bali Getoba Apakah Untuk Pasien One Day Care Isian Sama Seperti Rawat Inap Ya Kalau Itu Sesuai Kebutuhan Tadi Dok Apa Yang Bisa Dirubah Itu bisa Taylor Mid Bisa Disesuaikan Dengan Kebutuhan Rumah Sakit Jalan Rekam Rawat Inap Sebenarnya Sama Pengisian Saja Dari Dokumentasi Yang Melekat Di Sana Di One Bank Paling Observasi Entah Di IJD Atau Di Ruang Yang Misalnya Di Ruangan Rawat Inap Yang Biasanya Biasanya Masuknya Di Unit Itu Kemudian Dari Mirta Widya Surveyor Kita Apakah Setelah resep Diambil Atau Langsung Mengurangi Stok Di Farmasi Langsung Langsung Terkredit Dan Langsung Terjumlah Secara Keuangan Ya Oke Jadi Keuangan Sudah sampai Ke profit Dan Loss Sudah Sudah Bu Mirta Silahkan Pakai Ini Dari Benu Riyadi Apakah Penerapan ERM Di rumah sakit Di rumah sakit Kami RSUD Peraya Kami Berencana Untuk Membuat Pilot Project Di Beberapa Ruangan Apakah Bisa Seperti Itu Atau Harus Secara Keseluruhan Menerapkan ERM Bagaimana Apakah Kalau Rumah sakit Mau Di ERM Langsung Semua Atau Sebagian Sebagian Dulu Pak Kalau Itu Sebenarnya Tergantung Modalnya Si Dok Tergantung Kebutuhan Punya Modalnya Kalau Memang Hardware Maksudnya Iya Betul Dok Komputernya Dan Sebagainya Kalau Memang Komputernya Semua Sudah Ada Sekaligus Semual Ya Iya Hubungan Di rumah sakit Mungkin Pakai Itu Ya Pakai Intranet Ya Ngikut Aja Kalau itu Kalau Masalah Lan Ngikut Aja Sesuai Spek Yang Ada Di rumah Sakit Oke Dari Imron Mantap Aplikasi Kansah Izin Bertanya Untuk Metode Penyimpanan Data Menggunakan Server Khusus Atau Cloud Kalau Saran Dari Kami Kalau Bisa Di Server Lokal Kan Sering Seperti Kasus-kasus Yang Terbaru Ini Kan Ada Beberapa Vendor Aplikasi Penyedia Untuk Manajemen Yang Ternyata Datanya Masuk Kesana Itu Apa Namanya Sama Mereka Diolah Lagi Nah Khawatir Kami Kalau Di Cloud Yang Memang Bapak Ibu Tidak Tahu Dari Sisi Keamanan Yang Punya Servernya Di Sana Kalau Saran Kami Di Server Rumah Sakit Sendiri Aja Tidak Usah Ditaruh Di Cloud Yang Tidak Terlalu Besar Tidak Terlalu Besar Juga Oke Dari Elsa Primasari Apakah Sim Hansa Dapat Memberikan Warning Bila Tampilan Dashboard Bila User Memberikan Melewati Nilai Klaim BPJS Keuangan Itu di Anudok Di Perkiraan Biaya Ada Tadi Sudah Kita Tunjukkan Di Awal Bisa 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 Tahu Jadi Ini Gak Bisa Pakai Obat Ini Terlalu Mahal Jadi Gak Masuk Ada Menuh Perkiraan Dok Itu Di Video Tutorialnya Sudah Kita Sedihkan Bisa Langsung Di Download Oke Dari Nanda Febriandi Ini Sudah Sudah Ada Ada Bantuan Jawabannya Dari Adi WK Mantap Kansa Lengkap Terima Kasih Dari Riza Erning Praja Saya Riza Dari Rumah RSI Putri Menanyakan Aspek Legal Tanda Tangan Dokter Atau Petugas Rumah Sakit Berupa Hak Akses Yang Dimiliki Masing Masing User Ditempelnya TTD Hanya Menempelkan Nama Dokter Atau Petugas Atau Sudah Cukup Mewakili Aspek Legal Nanti Mungkin Bisa Dibaca Lagi Di Permen Kes Nya Bisa Menggunakan Termasuk Di Dalamnya Menggunakan User Sama Password Ketika User Login Sudah Dianggap Sebagai Sebuah Persetujuan Tanda Tangan Asumsinya Sama Seperti Teman Ketika Transfer Dengan Menggunakan Mobile Banking Sudah Tidak Dibutuhkan Tanda Tangan Tapi Begitu Kita Jawabnya Kepada Kita Sendiri Seperti Itu Ya Luar biasa Dokter Luh Putu Suartini Kusumawati Dari Singaraja Ingin Bertanya Inform Konsen Atau Bukti Edukasi Elektronik Gimana Ini Nanti Sampai Malam Beneran Nih Dok Kita Tinggal Waktuin 10 Menit Lagi Untuk Yang Rawat Inap Nanti Menunya Disini Menunya Disini Surat Kayaknya Gak cukup Sekali Pak Harus Ada Bapak Kedua Berarti Bersetujuan Penolakan Tindakan Ini Isian Input Tanya Kemudian Nanti Validasi Dari Sisi User Nanti Diambil Dua kali Tanda Tangan Satu Adalah Yang Penerima Informasi Kemudian Saksi Dari Dari Keluarga Tadi Sudah Kita Sediakan Disini Biasanya Menggunakan Tablet Tapi Lebih Bagus Menggunakan HP Atau Tablet Dari Si Pasien Sendiri Disini Tadi Persetujuan Penolakan Tindakan Kurang Lebihnya Seperti Ini Sama Seperti Tadi Konsep Nanti Untuk Isian Nanti Tinggal Dibaca Sama Petugas Sama Hasil Keluarga Pasien Kemudian Nanti Disini Diambil Dua Kali Secara Konsep Mirip Dengan Yang Tadi Pas Penyerahan Termasuk Pernyataan Pasien Umum Juga Sama Ini Isianya Yang penting Diinputkan Datanya Terlebih Dahulu Kemudian Untuk Penencanaan Pemulangan Pasien Juga Sama Semuanya Kita Seperti Ini Tapi Kalau Dari Sisi Isian Ini Nanti Bisa Diganti Sendiri Oleh Si IT Rumah Sakit Ini Hanya Default Bawaan Saja Memudifikasi Dipersilahkan Ini Model Yang Ada Di Kita Dan Nanti Yang Model Seperti Ini Tadi Seperti Di General Consent Atau Persetujuan Umum Seperti Ini Bapak Ibu Kalau Misalnya Mendaftar Di Satu Sehat Sekarang Diwajibkan Menampilkan Template General Consent Secara Elektronik Di SIM RS Seperti Apa Dan Di Sana Diminta Untuk Menambahkan Pasal Pasal Terkait Persetujuan Pasien Bahwa Datanya Akan Langsung Dikirim Ke Data Center Kemeng Nah Itu Biasanya Diminta Lampiran Seperti Ini Jadi Nanti Silahkan Dibuka Di Satu Sehat Bapak Ibu Sebagai Pemilik Faskes Atau Sebagai Karyawan Rumah Sakit Ketika Mendaftarkan Nanti Diminta Untuk Melampirkan Informa Consent Yang Tampilannya Seperti Ini Jadi Memang Sama Mereka Sudah Diminta Benar-benar Elektronik Dan Teman-teman Yang Menggunakan Kanja Melampirkan Tampilan Informa General Consent Seperti Ini Diterima Artinya Sudah Kementerian Sudah Mengakui Untuk General Consent Menggunakan Model Seperti Apa Mengikuti PMK Yang Salah Satunya Juga Bisa Menggunakan Model Seperti Ini Nanti Bisa Dilihat Kembali Di PMK Seperti Itu Ini Pak Windy Itu Waktu Kita Terbatas Tadi Pak Windy Baru Ngomong Di Depan Tentang Rawat Jalan Data Awal Dan Belum Sampai Kerawat Inap Belum Sampai Mungkin Nanti Saya Usulkan Kalau Bisa Satu Sesi Yang Di Belakang Sampai Ke Gizi Berarti Harus Dari Pagi Sampai Sore Paling Tidak Satu KSK Lagi Yang OK ICU One Day Dan Ini Dari Luh Luh Dokter D Luh Putu Tadi Yang Tadi Singar Raja Apem Konsen Oh Itu Sudah Tadi 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 Rumah Sakit Mata Siantar Kami Sudah Menggunakan Hansa Apakah Untuk Mencetak Etikat Obat Harus Menggunakan Printer Yang Bebas Dari Helida Helida Wati Saragi Apakah E-form Yang Ada Tanda Tangan Pasien Keluarga Harus Diprint Enggak Harus Kalau Sudah Elektronik Harus Diprint Harus Ya Dari Vinda Retnosari Ijin Bertanya Apakah Masa Transisi Rekam Medis Dari Manual Ke Elektronik Bagaimana Sistem Penyatuan Data Medis Yang Lama Yang Manual Dengan Rekam Medis Elektronik Apakah Discan Di Kita Ada Menu Namanya Retensi Di Riwayat Tadi Ada Yang Secara Elektronik Ada Yang Secara Berkas Di Seket Ada Oh Disimpan Nanti Sampai Saat Sudah Enggak Terpakai Lagi Untuk Proses Cek Kelengkapan Rekam Medis Sistem Checking Seperti Apa Dan Bentuk Pelaporannya Seperti Apa Itu Yang Tadi Saya Tampilkan Yang Status Data Data RM Tadi Oh Ya Mungkin Telat Orang Ya Oke Selanjutnya Dari Anugrah Prasetyo Aji Pak Wit Izin Share Panduan Rekam Medis Untuk Petugas Rekam Medis Ada Di Dalam Itunya Ya Di link Download Tadi Dok Teman-teman Sekalian Coba Diulang Sekali Lagi Pak Link Download Dimasuk Di www Mana Tadi Coba Diulang Saya Agak Cepat Tadi Silahkan Di www.yaski.org .id Di sini Yaski Yaski.org .id Nanti Akan Keluar Ini Terus Kemudian Di bagian Download Di bagian Download Ini Tutorialnya Ada di sini Silahkan Di Download Ini Sekitar 20 Giga Ini Panduan Dari Sampai Terakhir Termasuk Penggajian Keuangan Semuanya Ada di Sini Oke Ini PPTX Ada Video Ada Macam-macam Oke Sudah Menjawab Mungkin Terima Kasih Kita lanjut Lagi Pertanyaan 100 Lebih Pak Ini Menjadi Artis Kalau Kayak Begini Dari Resdi Budaya Bentuk Dokumentasi Asuhan Keperawatan Yang Sudah Dilakukan Kepada Pasien Di Dalam Sistem Ini Seperti Apa Pak Winn Yang Asuhan Keperawatan Yang Tadi Saya Ambil Kan Dok Mantap Pas Lanjut Dari Ramli Isakuku Ini Bos Kita Dari Makassar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Winn Diarto Aplikasi RMP Luar Biasa Izin Bertanya Bagaimana Persiapan Rumah Sakit Harus Siapkah Tata Ruangan Bagaimana Harus Ada SDM IT Berapa Bila Rumah Sakit B Kalau IT Itu Sebenarnya Tergantung Kebutuhan Yang Penting Pada Posisinya Itu Hardware Sudah Tersedia Mau Yang Dijalankan Lebih Mana Dulu Itu Tergantung Dari Budgeting Rumah Sakit Jadi Hardware Bukan Software Gratis Semua Langsung Jalan Atau Sebagian Juga Dipersilah Iya Hardware Maksud saya Hardware Jadi Teman-teman Sekali Monitor Printer Itu Step up Apa Mungkin Stabilizer Itu Itu Yang Mungkin Yang Perlukan Tapi Kalau rumah sakit Semua Sudah Ada Komputernya Mungkin Bisa Lebih Cepat Dari Indriana Lim Untuk LIS Di Lab Apakah Sudah Terfasilitasi Sudah Ditunjukin Tadi Dari Irwan Triono Malam Izin Bertanya Bagaimana Keabsahan Tanda Tangan Dengan Barcode Sudah Tadi Ya Dari Andri Saputra Dari RSUD Ayani Metro Lampung Izin Bertanya Cap Kaki Dan Tangan Bayi Baru Lahir Disimpannya Gimana Ini Yang Digita Memang Belum Ada Solusi Dok Kalau Memang Boleh Diskan Sebenarnya Lebih Enak Diskan Kemudian Di Upload Tapi Kemarin Belum Menemu Konfirmasi Dari Bagian Perina Apakah Yang Seperti Itu Boleh Atau Tidak Oke Belum Belum Masih Silahkan Mungkin Nanti Dengan Teman-teman Bergabung Nanti Masukkan Masukkan Yang Baru Untuk Saling Melengkapi Karena Ini Semua Berat 1.500 Rumah Sakit Saling Melengkapi Karena Itu Nanti Teman-teman Juga Bisa Melengkapi Mas Win Bagaimana Apa Fast Test Fast Control Di bagian Konseling Gimana Dok Ini Ahmad Dali Wahyu Pratama Fungsi Apa Fungsi Test Apa Fungsi Fast Fast Control Apa Fast Control Fast Control Di bagian Konseling Kesehatan Lingkungan Fast Control Itu Oh Gitu Ya Ada Di menu Kesehatan Lingkungan Ya Nanti Dijelaskan Lagi Pak Kalau Pertanyaan Yang kita Salah Untuk Dokumentasi Pemberian Obat Elektronik Bagaimana Imam Syafi'i Itu Lebih baik Langsung Lihat Videonya Karena Lumayan Panjang Nanti Lihat Videonya Kita Usul Nanti Kita Adakan Satu Kali Lagi Teman-teman Sudah Sudah Lihat Videonya Jadi Nanti Pertanyaannya Jadi Lebih Tajam Ya Dari Hasmi Anti Pertanyaan Terakhir Apakah Ada Warning Jika Ada Yang Tidak Diisi Jadi Ada Sistem Push Control Enggak Memaksa Force Control Kalau Enggak Diisi Enggak Bisa Lanjut Itu Sementara Kita Sediakan Hanya Untuk Data Pasien Tapi Kalau Misalnya Yang Lain Mau Disetting Sebenarnya Enggak Masalah Hanya Kalau Sudah Secara Elektronik Memang Kalau Bisa Yang Memang Sudah Diisi Oleh Bagian Yang Lain Dan Memang Sama Kalau Saran Di Kita Memang Sudah Elektronik Jadi Jangan Sampai Redundan Seperti Itu Dijawab Ini Mulai Pak Adnan 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 Kebawah Di Kopi Nanti Dikasihin Dikirim Ke Pak Win Mungkin Biar Bisa Dilihat Nanti Kalau Dan Kita Usul Satu Kali Yang Bagian Belakang Belum Kebagian Yang Banyak Yang Belum Kebagian Kita Di Kebidanan Juga Belum Kebagian Jadi Mungkin Itu Dari Saya Kita Selesaikan Tanya Jawab Ini Dan Kita Kembalikan Ada Kata-kata Dari Ketua Eksekutif Kars Bapak Dokter Dokter Stato Nkes Iskua Luar biasa Pak Windy Siap Makasih Ini Dari Jumlah Penanyaannya Yang Sangat Besar Menunjukkan Antusiasme Dari Teman-teman Rumah Sakit Termasuk Juga Yang Di Youtube Ya Di Youtube Juga Tadi Ada Beberapa Pertanyaan Tentang Apakah Bisa Dapat Recordnya Ya Saya Kira Langsung Aja Di Youtube Ya Cars Official Cars Official Jadi Silahkan Melihat Kesitu Itu Belum Semua Didemokan Boleh Pak Toto Sekali Lagi Yang Bagian Belakangnya Belum Yang Di Belakang Belakang Belum Jadi Nanti Lain Waktu Harus Kita Kasih Kesempatan Lagi Pak Windy Oke Pak Windy Terima kasih Pak Terima kasih Pak Windy Terima kasih Pak Ani Dan Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Yang Sudah Mengikuti Knowledge Sharing Cars Tentu Saja Insya Allah Nanti Akan Kita Ulangi Lagi Pada KSK Yang Akan Datang Lagi Nanti Setelah Urutan Yang Lain Dan Tentu Saja Apa Ini Merupakan Solusi Juga Bagi Teman Teman Yang Sama Sekali Belum Ke Electronic Medicare Card Saya Ingin Menyampaikan Pada Teman Teman Tadi Permain Kesnya 31 Desember 2023 Harus Sudah Electronic Medical Baiklah Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Herabellalamin KSK Malam Ini Saya Nyatakan Ditutup Pak Ani Silahkan Itu Kita Di Cars Ada Ano Punya Penyanyi Dokter Ano Itu Dokter Abeng Dokter Bonar Pak Indra Suruh Puter Mana Pak Indra Puter Pak Bonar Biar Ayo Pak Indra Biar 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 Serius Terus On Pakid Kip Biar 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 Kip Biar Kip Hai aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidur aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu karena langkah meraku tanpa dirimu Oh karena hati telah letih aku ingin menjadi sesuatu yang selalu bisa kau sentuh aku ingin kau tahu bahwa ku selalu memucapu tanpamu sepinya waktu merangkai hati Oh bayangmu usahakan kau berhenti sinyal kau seperti nyanyian oh 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 Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang Tanpa dirimu aku merasa hilang Tan sepi Tan sepi Kau seperti nyanyi Dalam hatiku yang memanggil rindu ku padamu Seperti udara yang ku helang Kau selalu ada Kau seperti nyanyi Dalam hatiku yang memanggil rindu ku padamu Seperti udara yang ku helang Kau selalu ada Selalu ada Kau 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 selalu ada Bye.